Sepanjang perjalanan, setan-setan tidak lagi melancarkan serangan-serangan yang sia-sia. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjadi lebih kooperatif. Kemanapun Zichen ingin pergi, mereka akan membawa mereka bertiga ke sana. Jika mereka ingin menjarah sumber daya dari perkemahan, mereka akan dipimpin ke sana oleh dan yuan dari para iblis. Ketika mereka tiba di perkemahan, para iblis di perkemahan tidak berani melawan dan hanya bisa menyaksikan saat mereka bertiga mendobrak pintu perbendaharaan. Sumber daya dijarah sesuka hati Seolah khawatir manusia akan membunuh iblis lagi jika sumber dayanya terlalu sedikit, harta karun di perbendaharaan hampir penuh. Merampas sumber daya dari ribuan atau bahkan puluhan ribu iblis tentu saja merupakan keuntungan besar. Ekspresi Zichen menjadi semakin puas. Kerjasama para iblis bukan tanpa alasan. Para iblis tahu alasannya, begitu pula Zichen. Para iblis tengah menanti bala bantuan dari kaum dragonian, begitu pula Zichen. Membunuh iblis-iblis biasa ini hanya akan membuat iblis-iblis itu semakin marah. Itu hanya akan membuat iblis-iblis itu semakin membenci manusia, tetapi itu tidak akan membuat iblis-iblis itu takut kepada manusia. Untuk menanamkan rasa takut, rasa hormat, dan kekhawatiran pada para shifter, seseorang harus menyakiti mereka dan membuat mereka menderita kerugian besar. Di antara para shifter, tampaknya satu-satunya yang mereka hormati adalah para dragonian. Para dragonian adalah yang terkuat di mata mereka dan merupakan segalanya di mata para shifter. Jika beberapa dragonian terbunuh, para shifter akan benar-benar tahu apa itu rasa takut. Di kedalaman area ini, ada lebih dari selusin dragonian yang duduk bersilah. Selain itu, ada banyak iblis kuat yang tersebar di sekitarnya. Ini adalah pembukaan lorong, daerah dalam radius beberapa mil diawasi dari semua sudut. Banyak indera spiritual saling terkait. Bahkan seekor lalat atau nyamuk tidak akan bisa mendekat. Sembilan tahun yang lalu, wanita manusia dengan binatang bermutasi memasuki tempat ini setelah serangkaian pembunuhan. Meskipun para dragonian telah menemukan lorong itu dan membunuh binatang purba yang menjaga lorong itu, mereka masih sedikit takut dengan lorong itu. Akibatnya, mereka sedikit lebih lambat saat masuk. Namun, siapa yang tahu kalau lorong itu akan tertutup secara otomatis dan menghalangi para dragonian? Dalam situasi khusus seperti itu, para dragonian segera kembali ke buku-buku kuno untuk mencari informasi yang berguna. Setelah pencarian yang cermat, mereka benar-benar menemukan sesuatu. Mereka menduga bahwa mungkin ada tempat pelatihan di balik lorong itu. Tentu saja, kemungkinan besar itu adalah tempat pelatihan kuno. Semuanya masih belum dapat diverifikasi. Oleh karena itu, mereka menunggu selama sembilan tahun. Menurut catatan, lorong ini terbuka setiap sembilan tahun sekali. Namun, pada saat-saat istimewa ketika lorong itu hendak dibuka, kecelakaan sering terjadi di antara ras iblis. Hari ini, bahkan ada anggota ras iblis yang datang untuk meminta bantuan, mengatakan bahwa manusia telah menyerang markas mereka. Manusia telah menyerang markas kita. Seekor naga membuka matanya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Ia, tiga manusia, kemampuan bertarung mereka sangat hebat. Mereka tidak hanya mengalahkan pasukan besar asal dan kita, mereka bahkan membantai hingga kekedalaman, menjarah berbagai perkemahan. Orang yang datang melaporkan masalah ini secepat mungkin. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Seberapa kuat dia? Dragonoid lain membuka matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Mereka sangat kuat. Dua di antaranya berada di tahap awal alam inti primal, dan satu di tahap tengah alam inti primal. Namun, mereka mampu membantai iblis alam inti primal tahap akhir sesuka hati mereka. Beberapa pemimpin kita juga terbunuh oleh mereka. Salah satu dari mereka tidak mampu menang bahkan saat dua lawan satu. Senyum sinis di wajah orang naga itu langsung membeku, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Jelas, hanya dengan beberapa kata, dia bisa tahu bahwa manusia ini luar biasa. Untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu di alam seperti itu, manusia ini memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan mereka. Para dragonoid lainnya membuka mata mereka satu per satu, dan wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan hasrat. Jelas, mereka ingin melihat ketiga manusia itu. Kakak, lorong itu mungkin tidak akan terbuka untuk sementara waktu. Mengapa kita tidak pergi dan menemui ketiga manusia itu? Tanya seekor naga. Benar sekali. Manusia biasa berani bertindak kejam di wilayah iblis kita. Mereka bahkan berani menjarah. Mereka jelas-jelas meremehkan kita. Bagaimana mungkin kita tidak menghukum mereka? Manusia memprovokasi kita. Kita harus merespons. Kalau tidak, mereka akan mengira kita takut. Para dragonoid lainnya juga berbicara, dan mata mereka dipenuhi dengan niat bertempur. Sebagai dragonoid, mereka secara alami suka berperang. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa manusia itu luar biasa, mereka bahkan lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Di antara para dragonoid, ada juga seorang pemimpin. Dia berada di tahap akhir alam inti primal, dan kekuatan tempurnya menduduki peringkat pertama di antara para iblis. Dia mengerutkan kening sedikit dan merenung sejenak. Kemudian, dia menunjuk ke tiga naga dan berkata, Long He, Long Ming, Long Si, kalian bertiga pergi dan hadapi manusia. Oke. Kami berjanji untuk menyelesaikan misi tersebut. Aku akan kembali dengan kepala manusia. Mendengar ini, mereka bertiga berdiri dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Ketika utusan itu melihat bahwa pihak lain hanya mengatur tiga orang, ekspresinya sedikit berubah. Dia berani berbicara tetapi tidak berani. Ada apa? Ada yang salah? Tanya pemimpin itu dengan dingin. Kami tidak berani, kami tidak berani. Utusan itu buru-buru berkata, hanya saja ada seorang yang diduga prajurit surgawi di antara manusia, dan kami mengirim tiga dewa naga. Tampaknya, prajurit surgawi, semua dragonoid tercengang. Iya, ada seorang prajurit surgawi di tahap awal alam inti primal. Dia tampaknya adalah pemimpin dari ketiganya. Begitu utusan itu selesai berbicara, salah satu dragonoid mendengus. Huff, memangnya kenapa kalau dia seorang prajurit surgawi? Dia hanya berada di tahap awal alam inti primal. Bahkan jika kekuatan tempurnya luar biasa dan dia memiliki energi pamungkas, kita masih bisa menghancurkannya. Melihat rasa percaya diri ketiga orang itu, utusan itu dengan bijaksana tutup mulut. Tidak apa-apa, kalian boleh pergi, kata pemimpin para dragonoid itu setelah berpikir sejenak. Huff, ayo pergi. Jangan meningkatkan moral orang lain sambil merendahkan moral kita sendiri. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa iblis sekarang. Ketiga dragonoid dan satu iblis meninggalkan tempat itu. Setelah mereka bertiga pergi, pemimpin dragonoid itu terus mengerutkan kening. Di sampingnya, dragonoid lain bertanya, Kakak, apakah kamu khawatir? Para dragonoid lainnya juga memandang sang pemimpin. Tiga manusia biasa berani membunuh dan menjarah hingga ke kedalaman wilayah iblis. Jelas, mereka sangat percaya diri. Saya menduga bahwa mereka sengaja menjarah di sini dan menunggu kita untuk menyerang, kata pemimpin dragonoid itu. Bagaimana mungkin, hanya ada tiga manusia, seru seekor naga. Jika Kakak khawatir, kita bisa pergi dan melihatnya. Tidak peduli seberapa kuat manusia, mereka tidak sebanding dengan kita, kata dragonoid lainnya. Pemimpin para dragonoid melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak perlu. Alasan mengapa manusia berkonflik dengan kita adalah karena sumber daya di area ini. Biarkan para iblis pergi dan melihatnya. Jika manusia benar-benar kuat, biarkan mereka tinggal di area ini. Kita juga bisa mengundang mereka untuk memasuki tempat pelatihan bersama. Undang mereka, semua dragonoid membelalakan mata mereka. Jalannya sudah bukan rahasia lagi. Kalau mereka bertiga cukup kuat, mereka pasti akan datang. Tidak masalah kita mengundang mereka atau tidak. Tentu saja, syaratnya mereka masih hidup. Tepat saat pemimpin para dragonoid selesai berbicara, para iblis di kejauhan sudah pergi untuk membuat pengaturan. Para dragonoid lainnya juga menutup mata mereka, tetapi kali ini, mereka jelas gelisah. Di wilayah iblis, Zichen telah menjarah dua pangkalan utama dan sekarang menuju ke pangkalan ketiga. Menurut Dan Yuan, tampaknya pangkalan ketiga tidak jauh. Itu adalah markas dari garis keturunan keras surgawi, tetapi itu relatif kecil. Setelah melihatnya dari jauh, tetapi sebelum Zichen dan yang lainnya bisa pergi dan menjarah, sesosok tubuh bergegas keluar dari markas. Itu adalah seekor keratua, tetapi tubuhnya sangat kuat. Dalam beberapa saat, ia sudah berada di depan Zichen. Mata Zichen berkilat dingin dan berkata, Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Melihat ketiga manusia di depannya, keratua itu berhenti sejenak dan berkata, Ketiga sahabat manusia kecilku, ini adalah basis garis keturunan keras surgawi. Garis keturunan keras surgawi memiliki populasi yang kecil, dan kami jarang memiliki konflik dengan suku lain, bahkan dengan manusia. Zichen menatap keratua itu dan tidak mengatakan apapun. Sahabat manusia kecil, bisakah kau mengampuni garis keturunan keras surgawi? Tanya si keratua dengan tulus, dengan sedikit kerinduan di matanya. Tepat saat keratua itu berbicara, beberapa sosok terbang keluar dari pangkalan. Mereka semua adalah anggota suku kera. Dibandingkan dengan iblis lain yang keluar berkelompok, para pembudidaya suku kera ini secara alami jauh lebih kecil. Jumlah mereka hanya beberapa lusin, dan mereka semua memegang senjata ramuan di tangan mereka. Aura di sekitar mereka tidak aktif, dan mereka dalam keadaan waspada. Keturunan keras surgawi memiliki populasi yang kecil, dan kami tidak memiliki banyak sumber daya. Jika Anda bersikeras untuk pergi, dapatkah Anda mengampuni para junior ini dan mengambil semua sumber daya? Melihat tatapan Zichen yang terus-menerus menyapu suku kera, keratua itu takut kalau Zichen akan membunuh mereka. Pada saat yang sama, si keratua berbalik dan memerintahkan para prajuritnya untuk meletakkan senjata mereka. Setan-setan lainnya tidak berbicara. Di mata mereka, ketiga manusia ini adalah setan pembunuh. Jika keratua itu mencoba menghentikan mereka sekarang, ia akan mendatangkan kematian. Karena kapankah raja iblis pernah berhati lembut? Ayo pergi. Setelah mengalihkan pandangannya dari para pembudidaya suku kera dan menatap si keratua, Zichen tiba-tiba berbalik dan pergi. Si keratua iblis dan sang pendeta pun pergi. Melihat kelompok itu menghilang, si keratua menghela napas lega. Suku kera terselamatkan, begitu pula sumber daya mereka. Ramalannya menjadi kenyataan. Manusia yang datang kali ini luar biasa, dan pasukan iblis pun berhasil dikalahkan. Pertempuran berikutnya akan terjadi dengan manusia naga. Aku penasaran siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Keratua itu bergumam. Setelah mereka bertiga pergi, mereka langsung menuju ke markas keempat, yang merupakan markas suku singa surgawi. Yang terakhir telah meniru tindakan keratua itu. Sayangnya, Zichen tidak berhati lembut kali ini. Meskipun dia tidak terus membunuh iblis, dia tidak melepaskan sumber daya suku ini. Hal ini membuat para ahli suku singa surgawi sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Kemudian, mereka pergi ke markas lainnya. Zichen menjarah mereka satu per satu, tidak membiarkan satu pun lolos. Amarah para iblis sudah mencapai batasnya. Mereka tidak sabar menunggu kedatangan para ahli manusia naga. Lima ribu manusia masih mengikuti di belakang. Nasib mereka telah lama terikat pada Zichen. Jika Zichen dan dua lainnya memenangkan pertempuran sengit melawan manusia naga, akan ada tempat bagi manusia untuk tinggal di daerah ini. Jika mereka bertiga dikalahkan, semua orang harus tinggal di sini selamanya. Ini tidak diragukan lagi merupakan suatu pertaruhan. Namun, melihat ekspresi percaya diri mereka bertiga, manusia pun merasa lega. Markas terakhir yang dijarah Zichen adalah markas suku harimau surgawi. Ini adalah markas yang sangat besar. Setelah menjarah, mereka bertiga berhenti dan tidak melanjutkan perampokan. Ketiga orang yang berhenti itu jelas sedang menunggu kedatangan manusia naga. 742 Para naga akhirnya tiba. Mereka bertiga tidak perlu mencari para naga karena kelompok iblis itu menunjuk ke tempat Zichen dan dua lainnya berada. Mereka ada di pangkalan suku harimau langit. Manusia-manusia ini terlalu sombong. Mereka benar-benar merampok semua pangkalan. Tiga penguasa naga telah datang kali ini. Kita harus membunuh ketiga manusia ini. Kemarahan yang telah ditekan oleh para iblis selama beberapa hari terakhir telah sepenuhnya dilepaskan oleh kedatangan para naga. Ketiganya berada di tahap tengah alam inti primal, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatan tempur mereka. Para naga adalah yang terkuat di antara para iblis, dan para naga di depan mereka adalah para elit dari para naga. Akan mudah bagi mereka untuk membunuh tiga manusia biasa. Ketiga naga itu dikelilingi oleh banyak setan saat mereka langsung menuju ke markas suku harimau langit. Ada ruang terbuka yang luas di luar markas suku harimau langit, dan ketiga naga itu melihat manusia yang telah menunggu di sana sejak lama. Anda cukup yakin menunggu kami di sini. Ketiga naga itu memasuki ruang terbuka dengan jijik. Para iblis menunggu di kejauhan, dan tempat ini akan segera menjadi medan perang. Kalian para dragonian juga cukup percaya diri. Kalian benar-benar mengirim tiga orang kultifator primal core realm tingkat menengah. Zichen mencibir. Kau adalah prajurit langit manusia itu. Huff. Kau tampaknya tidak begitu hebat. Hari ini, aku, Long Ming, akan membunuhmu. Seorang naga jangkung melangkah maju dengan ekor naganya yang panjang terseret di tanah. Kudengar kau bisa membunuh seorang kultifator alam inti primal tahap akhir dengan satu serangan tongkatmu. Hari ini, aku, Long He, akan membunuhmu. Naga bernama Long He mendekati kera iblis itu. Naga terakhir, Long Si, tentu saja melawan biksu itu. Melihat Long Si yang mendekat, biksu itu tersenyum dan berkata, seorang kultifator alam inti primal tingkat menengah melawan seorang kultifator alam inti primal tingkat menengah. Sepertinya aku telah memperoleh banyak hal hari ini. Namun, aku akan membunuh musuh secepat mungkin. Biksu sialan, berhentilah membual. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu. Tepat saat dia selesai berbicara, Long Si bergegas menuju biksu itu. Dia adalah orang pertama yang menyerang, dan dua orang lainnya tidak lebih lambat dari Long Si. Mereka menyerang Zichen dan kera iblis satu demi satu. Di luar ruang terbuka, manusia dan iblis sedang melihat medan perang. Pertempuran hari ini akan menentukan nasib manusia. Ledakan. Energi dahsyat mulai melonjak, dan ledakan dahsyat pun terdengar. Enam orang itu bertarung dalam tiga pertempuran, dan mereka bagaikan enam bayangan yang terus bertabrakan satu sama lain. Cahaya dan bayangan terus saling terkait dan bertabrakan. Para penonton di pinggiran terpesona. Kurang dari setengah dari mereka mampu melihat pertempuran dengan jelas. Mengerikan sekali, dia sebenarnya setara dengan draconian. Para goblin yang melihat pertempuran itu terkejut, sementara para manusia bangga dan gembira. Selama mereka tidak lebih lemah dari para draconian, itu pertanda baik. Hanya sedikit makhluk di medan perang yang dapat melihat situasi dengan jelas, seperti keratua. Di mata orang lain, mungkin itu adalah enam bayangan cahaya, tetapi di matanya, bayangan cahaya itu adalah manusia, yang terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Namun, serangan kedua belah pihak saat ini masih dalam tahap awal pemanasan. Tak satu pun pihak menggunakan teknik pertempuran yang kuat. Sebaliknya, mereka mengandalkan tubuh fisik dan energi mereka untuk melakukan kontak yang paling sederhana dan paling langsung. Akan tetapi, tubuh fisik ketiga manusia itu sama sekali tidak lebih lemah daripada draconit. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat jika bersentuhan langsung. Tiga ledakan lainnya terdengar, dan kenam siluet itu terpisah, berubah menjadi enam orang. Tiga orang dari masing-masing pihak saling berhadapan dari kejauhan. Tubuh fisik kalian tidak buruk, tetapi jika hanya itu yang kalian miliki, aku sarankan kalian bunuh diri. Long Ming, yang sedang bertarung dengan Zichen, menyeringai mengerikan. Zichen menanggapi dengan mencibir dan menjawab, tubuh fisikmu hanya rata-rata. Sekarang setelah pemanasan selesai, saatnya untuk mengantarmu pulang. Saat dia berbicara, tombak patah berwarna merah darah muncul di tangan Zichen. Aura pembunuh pada tombak patah itu menyebabkan pupil mata Long Ming sedikit mengecil. Tyron dan Devil Ape juga mengeluarkan senjata mereka di saat berikutnya dengan senyum di wajah mereka. Pertempuran baru saja dimulai. Tidak, bagi kami, pertempuran sudah berakhir. Selanjutnya, saatnya pembantaian, Long Si melambaikan tangannya dengan ekspresi mengejek. Cakar naga ilahi. Kemudian, mereka bertiga meraung dan melepaskan teknik pertarungan mereka yang dahsyat. Kekosongan itu meledak, dan cakar raksasa turun dari langit, memancarkan aura yang mengerikan. Zichen dan dua lainnya telah melihat teknik seperti itu di medan perang kuno. Pada saat ini, ketiga draconit itu bahkan lebih kuat dari Long Xing ketika dia berada di alam terbang. Namun, Zichen dan dua lainnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tiga cakar naga turun dari langit dengan aura yang mengerikan. Kelompok iblis itu juga berteriak dengan penuh semangat. Ini adalah teknik pertempuran para draconit. Seperti para draconit, mereka yakin bahwa begitu mereka melepaskan teknik pertempuran mereka, mereka pasti akan dapat menghancurkan musuh-musuh mereka. Menghadapi cakar naga, mereka bertiga tidak membela diri sama sekali. Sebaliknya, mereka terbang ke langit dan menyerang cakar naga. Kau sedang mencari kematian, cahaya dingin berkelebat di mata ketiga draconit itu. Mereka mengaktifkan indera spiritual mereka dan cakar naga itu turun. Ketiganya yang melayang ke langit bergerak dan melepaskan serangan mereka yang paling kuat ke arah cakar naga. Tongkat hitam di tangan kera iblis langsung berubah menjadi naga hitam. Dengan aura yang mengerikan, tongkat itu bertabrakan dengan cakar naga. Saat naga hitam itu bertabrakan dengan cakar naga, naga itu meledak. Energi yang kuat melonjak keluar dan wajah Long He menjadi pucat. Cakar naga itu telah hancur oleh tongkat itu. Hal yang sama juga terjadi di pihak Tyron. Alu pengusir setan raksasa bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan berubah menjadi seukuran gunung. Kemudian, alu itu menghantam cakar naga yang dilepaskan Long He. Serangan itu begitu kuat sehingga kekosongan bergetar dan hancur. Cakar naga raksasa juga hancur oleh serangan itu. Setelah menghancurkan cakar naga, alu pengusir setan tidak tertolak. Alu itu tetap berada di langit. Di bawah kendali Tyron, alu pengusir setan bergetar sedikit di udara dan menghantam Long He dengan kekuatan yang luar biasa. Wajah Long He berubah dan dia langsung menghindar. Jika serangan yang dapat menghancurkan cakar naga itu mengenai dirinya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Long He berhasil menghindari serangan itu. Namun, tempat di mana dia berdiri telah dihancurkan oleh alu pengusir setan. Asap dan debu beterbangan di mana-mana. Keduanya berhasil. Zichen tidak lemah. Di bawah rangsangan energi tertinggi, tombak berwarna merah darah itu memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Kemudian, cahaya kemasan yang panjangnya puluhan meter melesat keluar dari tombak itu dan menusuk ke arah cakar naga. Kali ini, tidak ada ledakan di udara. Yang terdengar hanya suara cahaya kemasan yang membelah cakar naga. Zichen berdiri di udara. Di depannya, cakar naga hancur. Huff, kau memang punya beberapa keterampilan. Namun, mari kita lihat berapa kali kau bisa menangkis seranganku. Ketiga naga itu berteriak. Kemudian, mereka dengan gila-gilaan mengendalikan energi dalam tubuh mereka dan membentuk segel untuk menyerang. Segala macam teknik pertempuran yang kuat muncul di langit. Teknik pertempuran ini sangat kuat. Biasanya, mereka akan mampu membunuh seorang kultifator inti dalam tahap akhir. Namun, hari ini, mereka tidak dapat melakukan apapun pada ketiga manusia itu. Tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, mereka bertiga mampu menghancurkannya dalam satu serangan. Selain itu, serangan balik sesekali membuat ketiga naga itu bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok monster itu tercengang. Sepertinya ketiga naga itu sedang ditekan. Ketiga naga super kuat itu ditindas oleh tiga manusia. Terlebih lagi, mereka adalah manusia yang satu tingkat lebih rendah. Hal ini membuat monster itu merasa seperti berada di alam nyata. Pergilah ke neraka. Melihat bahwa mantra mereka tidak efektif, para naga itu menyerah dan menyerang ketiga manusia itu. Cakar tajam dan ekor naga mereka adalah senjata terkuat mereka. Dengan bantuan energi dalam tubuh mereka, mereka juga menjadi senjata yang kuat. Mantra mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap ketiga manusia itu. Menyerang ketiga naga itu dari jarak dekat sama saja dengan mengundang masalah. Sepertinya Zichen dan dua manusia lainnya semuanya sangat kuat dalam hal fisik dan kekuatan. Alu penakluk iblis yang menyerupai gunung itu menyusut ke ukuran normalnya. Biksu itu memegangnya di tangannya. Kemudian, dia mengaktifkan energi Buddha murni di tubuhnya dan menghantamkan alu itu ke arah para naga. Peng! Alu penakluk iblis mendarat dengan kekuatan yang sangat besar. Longsi hanya bisa melihat cahaya kemasan di depannya. Kemudian, dia terlempar. Di bawah kekuatan yang sangat besar, darah di tubuhnya bergejolak. Dia hampir muntah darah. Kau, setelah menerima serangan langsung, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari biksu itu. Ekspresinya berubah drastis. Biksu itu tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang alu penakluk iblis dan melesat ke arah Longsi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, alu penakluk iblis mendarat lagi dan lagi. Ledakan! Ledakan! Di bawah serangan biksu itu, suara ledakan tumpul terdengar terus-menerus. Longsi terpaksa mundur. Longhe berada dalam situasi yang sama dengan Longsi. Setelah berhadapan langsung dengan kera iblis, selain serangan pertama, dia tidak bisa melawan sama sekali. Kera iblis mengayunkan alu penakluk iblis. Setiap pukulan lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya. Sebagai target kera iblis, Longhe hanya bisa mundur dan mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Adegan ini membuat klan iblis semakin tercengang. Penindasan! Kedua manusia itu benar-benar ditekan dalam konfrontasi langsung. Terlebih lagi, kedua manusia itu tampaknya bersenang-senang. Kedua manusia itu ditekan. Bagaimana dengan para naga yang melawan pemimpin manusia? Sekelompok binatang iblis pun bergegas melihat ke depan. Sekilas, mereka melihat darah. Darah merah terang mengalir keluar dari lubang berdarah di tubuh dragonoid. Bukan hanya para naga itu kuat, tetapi fisik mereka bahkan lebih kuat. Senjata biasa tidak dapat melukai mereka. Namun, saat ini, ketika menghadapi pemimpin manusia, yang diduga sebagai seniman bela diri surgawi, para naga itu mampu membuat lubang berdarah dengan setiap pukulan. Adegan ini mengingatkan mereka pada kematian elit klan anjing surgawi. Tubuhnya penuh dengan lubang berdarah sebelum dia meninggal. Engah. Tombak patah berwarna merah darah itu menyala dan dengan mudah menusuk tubuh Long Ming. Ketika tombak patah itu ditarik keluar, lubang berdarah lain muncul di tubuhnya. Ah. Long Ming meraung. Matanya merah. Dia sangat marah. Namun, kecepatannya masih lebih lambat dari manusia. Selain itu, frekuensi serangannya juga lebih rendah. Setelah mengaktifkan energi yang ekstrim secara maksimal, Zichen yang memegang tombak patah tidak memiliki masalah dalam menekan naga tingkat menengah. Dari tiga naga, dua di antaranya sedang ditekan. Yang terakhir berada di ambang kematian. Untuk sesaat, para iblis begitu terkejut hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ketakutan ini datang dari lubuk hati mereka. Ketika mereka melihat bahwa para naga telah dikalahkan, mereka benar-benar takut kepada manusia. Lebih dari lima ribu manusia menyaksikan pertempuran ini. Mereka sangat bersemangat. Tampaknya mereka akan memenangkan pertempuran ini. Ketiga naga itu tertekan dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun, ketiga manusia itu masih santai. Sepertinya mereka belum mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Kirim mereka pergi. Zichen memberi perintah terakhir. Kemudian, aura di sekitar mereka bertiga tiba-tiba berubah. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mata mereka dingin dan tanpa ampun. Lalu mereka bertiga menyerang dengan sekuat tenaga. 743. Beberapa sosok terbang dari kejauhan. Mereka semua adalah tetua klan iblis yang sudah tua. Mereka telah melihat pertempuran itu dengan jelas dan berteriak pada saat yang tepat. Namun, ketiga manusia itu tidak menghiraukan mereka. Mereka tidak berhenti menyerang. Tiga ledakan beruntun terdengar dan ketiga dragonian terlempar. Mereka batuk darah dan kehilangan semangat. Mereka hanya tinggal selangkah lagi dari kematian. Berhenti, berhenti. Mari kita bicarakan semuanya. Kelima tetua itu bergegas mendekat. Tiga dari mereka menyerang para dragonian. Sementara dua lainnya menghentikan Zichen dan dua lainnya. Tampaknya Zichen dan dua orang lainnya tidak berniat untuk terus membunuh para dragonian. Terlebih lagi, niat awalnya adalah untuk bernegosiasi dengan klan iblis. Di kejauhan, melihat tiga dragonian yang berada di ambang kematian, citra klan iblis tentang dragonian sebagai yang tak terkalahkan runtuh. Kekalahan dragonian merupakan pukulan besar bagi mereka. Itu bahkan lebih besar dari pembantaian gila-gilaan Zichen terhadap klan iblis. Mata manusia dipenuhi dengan kegembiraan. Dari kata-kata para tetua, mereka dapat mengetahui bahwa klan iblis telah menyerah. Ketiga dragonian menelan ramuan itu dan tubuh mereka memancarkan vitalitas yang kuat. Luka fatal mereka juga pulih dengan cepat. Kini setelah nyawa manusia naga terselamatkan, para tetua menghela nafas lega. Teman muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Ketiga tetua itu maju dan berdiri berdampingan dengan dua tetua sebelumnya. Mereka berasal dari lima klan. Kemudian, sikra tetua berjalan mendekat dari pinggiran. Selain para dragonian, enam klan lainnya telah berkumpul. Zichen. Zichen menyingkirkan tombaknya dan menjawab dengan dingin. Kera iblis dan biksu itu berjalan mundur dan berdiri di samping Zichen. Baiklah, ini teman muda Zichen. Teman muda Zichen, ada apa? Mengapa kita tidak bisa duduk dan membicarakan semuanya? Mengapa kita harus bertengkar? Salah satu dari keenam orang itu berbicara. Dia berasal dari klan Serigala Surgawi. Melihat para tetua di depannya, Zichen mencibir. Aku manusia dan kau dari klan iblis. Di matamu, kami adalah target untuk dibantai. Apakah menurutmu mungkin bagi kita untuk duduk dan membicarakan semuanya? Tentu saja, kenapa tidak? Meskipun kita tidak berasal dari ras yang sama, kita semua adalah kultifator. Wajar saja jika kita memiliki kesamaan, kata lelaki tua lainnya. Ketika Zichen mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, memang ada kebutuhan bagi kita untuk berbicara. Sebenarnya, ketika aku datang ke sini, aku bermaksud untuk bernegosiasi denganmu. Namun, selama proses negosiasi denganmu, orang-orangmu terus-menerus menyerangku dan mencoba menghentikanku. Mereka memiliki niat buruk dan pada akhirnya, mereka bahkan merusak salah satu baju besi pertahananku yang mahal dan bermutu tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Pertanyaan retoris Zichen membuat semua iblis terdiam. Bahkan yang tua dan berpengalaman pun tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kau lah yang membantai jalan masukmu. Kau tidak hanya membunuh banyak dari kami, tetapi kau juga menjarah lima pangkalan. Jumlah sumber daya yang kau hilangkan tidak terhitung. Alih-alih membicarakan itu, kau berbicara tentang baju perang kelas atas terlebih dahulu. Dibandingkan dengan sumber daya yang dijarah, armor tingkat tinggi belaka tidak ada apa-apanya. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu pasti merasa tidak bisa menjawab dan terlalu malu untuk berbicara. Zichen kemudian menunjuk ketiga draconian yang sedang memulihkan diri setelah menelan ramuan itu dan berkata, ketiga orang ini juga mengancam akan membunuh kita ketika mereka pertama kali tiba. Selain itu, mereka tidak banyak bicara sebelum menyerang. Namun, mereka tidak cukup kuat. Tepat saat mereka akan dibunuh oleh kita, kalian tiba-tiba muncul untuk menghentikan mereka. Mungkinkah kalian juga berpikir bahwa mereka hanya bisa membunuh dan tidak membiarkan orang lain membunuh mereka? Suara Zichen menjadi dingin menjelang akhir. Tenanglah, sahabat kecil Zichen. Masalah ini memang salah orang-orang kita. Ada juga kesalahpahaman besar dalam masalah ini. Kita tidak menjelaskan semuanya sebelumnya. Bagaimana dengan ini, sahabat kecil Zichen? Bagaimana kalau kamu memberi kami daftar berapa banyak sumber daya yang kamu butuhkan untuk menghancurkan baju perang kelas atas? Saat para lelaki tua itu tercengang mendengar pertanyaan Zichen, si kera tua bereaksi cepat dan menjawab dengan senyuman ramah. Zichen menatap kera tua itu dan bertanya, bukankah kamu pernah mengeluh bahwa kamu miskin dan tidak memiliki sumber daya di hadapanku? Si kera tua tersipu malu dan berkata, keturunan keras surgawi kita memang kekurangan sumber daya. Kita juga tidak mampu membayar baju sirah itu. Namun, orang-orang kita tidak melakukan apapun saat itu, jadi kita tidak perlu membayar kerugiannya. Mereka yang akan membayarnya. Para tetua dari klan lain mengangguk cepat dan menyatakan kesediaan mereka untuk membayar. Di hadapan Zichen dan dua orang lainnya, semua anggota klan iblis yang dulunya kuat, memperlihatkan ekspresi paling rendah hati mereka. Ekspresi Zichen melembut dan berkata, kalian harus menanggung akibat dari kesalahan kalian. Kalian semua telah mengakui kesalahan kalian. Mengenai kompensasi, aku dengan berat hati setuju. Para tetua mengangguk dan tersenyum meminta maaf. Mereka merasa sangat dirugikan hingga ingin menangis. Tampaknya merekalah korban yang sebenarnya. Mereka dibantai, dirampok, dan sekarang mereka harus membayar untuk orang lain. Tepat saat kedua belah pihak sedang berbicara, para dragonian yang telah meminum ramuan itu pulih dari luka-luka mereka dan mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka. Mereka bertiga berdiri dan menatap Zichen dan yang lainnya dengan penuh kebencian. Mereka dipermalukan di depan begitu banyak orang, jadi tentu saja, mereka tidak bisa tinggal diam. Tatapan mata dingin Zichen tertuju pada mereka bertiga. Ekspresinya berubah dingin dan dia berkata, hari ini aku akan mengampuni nyawa kalian. Minggirlah dari hadapanku. Jika ada kesempatan lain, aku jamin kalian akan mati dengan mengerikan. Selain itu, aku peringatkan kalian, jangan menatapku seperti aku akan mati. Suara Zichen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan ancaman yang tak ada habisnya. Hal ini membuat ketiga naga itu gemetar. Namun, melihat situasi saat ini, meskipun ada banyak iblis yang hadir, mereka tidak dapat menghentikan mereka bertiga. Ketiga naga itu mendengus dan segera pergi. Mereka telah kalah-telak dalam pertempuran hari ini. Mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri dan para naga. Namun, mereka bertiga bersumpah bahwa suatu hari, mereka akan membalas mereka sepuluh kali lipat atau bahkan seratus kali lipat. Mereka menyimpan kebencian di hati mereka dan pasti berencana melawan kita. Lebih baik kita bunuh mereka di tempat. Jika kita biarkan mereka lolos, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan, kata Sikra Iblis dengan niat membunuh yang membara di sekelilingnya. Teman muda, kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Kita tidak punya dendam besar. Ini hanya kesalahpahaman. Mari kita selesaikan kesalahpahaman ini. Para tetua dari ras lain berkata dengan cepat, takut pihak lain akan tiba-tiba membunuh mereka. Setelah ketiga naga itu merasakan niat membunuh dari Sikra Iblis, mereka pun pergi dengan lebih cepat. Dengan perginya para naga, pertempuran tidak dapat dilanjutkan. Terlebih lagi, beberapa dari mereka telah bersikap sebagai pihak yang berunding damai, jadi wajar saja mereka tidak dapat bertarung. Kerumunan masa bergerak ke perkemahan ras harimau surgawi untuk membicarakan masalah itu. Setelah duduk di aula, Zichen benar-benar mengeluarkan daftar bahan untuk menyempurnakan baju besi pertahanan tingkat atas. Meskipun bahan-bahan itu sengaja ditambahkan, beberapa dari mereka melihat sekilas dan mengatur agar orang-orang menyiapkannya. Ras Iblis pasti akan menderita kerugian ini. Melihat serangan Zichen yang penuh dengan energi yang luar biasa, kau pasti seorang ahli alam surga, kan? Kata Sikra Tua untuk meredakan suasana canggung. Aku hampir tidak bisa dianggap sebagai ahli alam surga, tapi aku bukan anggota aliansi surga bela diri, kata Zichen. Bahkan tanpa dukungan dari Martial Heaven Alliance, teman muda Zichen masih memiliki prestasi seperti itu. Seperti yang diharapkan, kamu layak dikagumi. Yang lain mengikuti jejak Sikra Tua. Mereka awalnya mengobrol tentang beberapa topik yang tidak penting. Setelah kedua belah pihak saling mengenal, mereka mulai membahas hal-hal yang pantas. Mereka tentu tahu mengapa Zichen datang. Tujuannya adalah agar manusia di wilayah yang kacau bisa terus memburu binatang purba. Wilayah ini praktis tak terbatas, dan ada banyak sekali binatang purba yang bisa diburu. Kedua belah pihak bisa mengambil sebanyak yang mereka mau, tetapi tindakan ras iblismu benar-benar berlebihan, kata Zichen. Kata-kata teman muda Zichen masuk akal. Kali ini, kitalah yang tidak memikirkan semuanya dengan matang. Kita hanya memikirkan diri sendiri dan melupakan manusia. Kami juga telah memperhatikan masalah ini baru-baru ini. Karena teman muda Zichen telah mengemukakannya, mengapa kita tidak hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama untuk mendapatkan sumber daya dari wilayah ini? Para tetua dari berbagai ras ikut berkomentar. Zichen telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kekuatan ras manusia. Jadi di dunia binatang kuno, seharusnya ada tempat bagi ras manusia. Melihat diamnya Zichen, mereka sekali lagi menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pertikaian antara manusia dan ras iblis di dunia binatang kuno. Dengan kata lain, manusia kini bersekutu dengan ras iblis. Ketika sekutu bertemu, mereka tentu tidak bisa bertarung. Jadi tujuan mereka adalah bekerja sama untuk memburu binatang purba. Zichen mengangguk, ekspresinya menunjukkan persetujuan penuh. Negosiasi dengan ras iblis berakhir seperti ini. Kelompok tiga orang Zichen telah memaksa ras iblis untuk bernegosiasi, menciptakan keajaiban lainnya. Teman muda Zichen, apakah kau pernah mendengar tentang jalan ujian? Tetua harimau langit tiba-tiba bertanya ketika ia melihat Zichen hendak pergi setelah negosiasi berakhir. Jalur ujian, jalur ujian yang mana? Zichen bingung. Enam orang itu saling memandang, lalu keratua itu berbicara. Setelah batuk pelan, keratua itu menjelaskan, jalan ujian adalah jalan kuno. Jalan itu dikenal sebagai ujian tersulit dalam sejarah. Jalan kuno ini tidak pernah muncul selama puluhan ribu tahun. Zichen menatap keratua itu. Dia tidak berbicara, tetapi dia bertanya-tanya apakah keratua itu berbicara tentang lorong yang telah dimasuki Sian R. Hanya orang-orang terkuat di masa lalu yang dapat memasuki jalan kuno ini. Peluang untuk bertahan hidup tidaklah tinggi karena menurut catatan kuno, bahkan seniman bela diri langit akan menghadapi bahaya besar jika mereka memasukinya. Kau berbicara tentang lorong di kedalaman? Tanya Zichen. Sepertinya teman kecil Zichen sudah tahu tentang lorong itu. Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Memang ada lorong di kedalaman tempat ini, tetapi sembilan tahun yang lalu, seorang gadis manusia kecil menerobos masuk, menyebabkan lorong itu tertutup rapat. Setelah itu, kami memeriksa banyak buku kuno dan menduga bahwa lorong itu akan terbuka lagi sembilan tahun kemudian. Selain itu, menurut catatan dalam buku-buku kuno, kami menduga bahwa di balik lorong itu terdapat apa yang disebut jalan kuno ujian terkuat dalam sejarah. Seorang gadis manusia muda menerobos masuk. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa dia dikejar oleh orang-orangmu dan tidak punya pilihan selain masuk? Suara Zichen tiba-tiba berubah dingin. Jelas ada sedikit emosi di dalamnya. Keratua itu tertegun. Ia lalu berkata, Teman muda Zichen, kau telah berbuat salah pada kami. Sejujurnya, gadis muda itu membuat kami menderita kerugian besar. Kami hampir membunuh manusia naga yang menjaga lorong itu. Untungnya, manusia naga lainnya tiba tepat waktu. Namun, ketika mereka tiba, gadis muda itu menerobos masuk dengan tegas, menyebabkan lorong itu ditutup paksa. Zichen tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi sembilan tahun lalu. Dia terus bertanya tentang jalur persidangan. 744 Alam asal monster Zichen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang alam ini sebelumnya. Oh, alam ini untuk kami para monster. Kami menyebutnya alam asal monster, tetapi untuk kalian para manusia, ini adalah alam asal manusia. Si keratua tersenyum. Kembali dari jalan kuno ke alam asal manusia, yang sebanding dengan tetua Gui dan Patriark Pasukan Penguasa. Hal ini membuat jantung Zichen berdetak lebih cepat. Sang tiran dan kera iblis di sampingnya juga tergerak. Karena tercatat dalam buku-buku kuno, pasti banyak monster di antara kalian yang pernah masuk ke sana. Bukankah mereka sudah memberitahu kita dengan tepat apa yang ada di dalam jalan kuno Trial Grounds? Zichen bertanya lagi. Si keratua menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan kuno di tempat percobaan ini tidak pernah muncul selama 10 ribu tahun. Catatan dalam buku-buku kuno tidak lagi jelas. Hanya ada beberapa kata. Namun sejauh yang aku tahu, tidak ada satupun monster yang masuk kembali. Apa? Semua orang sudah mati. Wajah Zichen menjadi pucat. Begitu banyak monster yang masuk, tetapi tidak ada yang kembali. Bukankah Sian, R dalam bahaya. Si keratua melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak, tidak. Hanya karena mereka tidak kembali bukan berarti mereka mati. Apa maksudmu? Zichen menatap si keratua lagi. Ambil contoh dunia binatang purba ini. Bisakah kau menjamin bahwa mereka yang datang dan tidak kembali semuanya mati? Tanya si keratua. Zichen terkejut. Kemudian dia mengerti, maksudmu mereka pergi ke tempat lain, dan jalan kuno Trial Grounds mengarah ke tempat lain. Si keratua menggelengkan kepalanya lagi. Tidak ada yang tahu. Mungkin mereka keluar dari jalan kuno dan pergi ke tempat lain. Mungkin mereka masih berada di jalan kuno. Masih di jalan kuno. Bagaimana mungkin? Sudah 10.000 tahun berlalu. Siapa yang bisa bertahan hidup 10.000 tahun di jalan kuno di lapangan ujian? Zichen berseru. Umur seorang kultifator alam inti hanya beberapa ribu tahun. Tampaknya hanya kultifator alam asal manusia yang dapat hidup lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, tetua gui adalah binatang purba. Tetapi karena si keratua sudah berada di alam asal manusia, mengapa ia harus tinggal di jalan kuno tempat percobaan? Alasan mengapa jalan kuno terkuat disebut sebagai yang terkuat dalam sejarah adalah karena begitu Anda memasuki jalan kuno terkuat, selama Anda bersedia mengikuti bimbingan jalan kuno terkuat, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat terkuat di jalan kuno. Bukankah tahap asal usul manusia adalah yang terkuat? Tentu saja tidak, alam asal manusia hanyalah awal dari jalan ujian, dan dianggap sebagai yang terlemah di jalan ujian. Bahkan ada eksistensi yang lebih kuat di atas alam asal manusia. Dalam catatan kuno, ada juga rumor yang belum dikonfirmasi. Dikatakan bahwa akhir dari jalan ujian adalah jalan ketuhanan. Ada kemungkinan untuk menjadi dewa di sana, seperti halnya seseorang dapat menjadi dewa dengan memasuki istana dewa petir. Namun, itu hanya rumor, dan belum pernah dikonfirmasi. Jalan menuju keilahian. Berita ini membuat Zichen terkejut. Tyron dan Sikra Iblis terdiam lama sekali. Ola Dewa Petir hanyalah sebuah legenda, dan tak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Namun, jalan kuno ujian kuno ini tampaknya berada di kedalaman, dan dapat dilihat serta disentuh. Kultifator terlemah yang keluar dari jalan kuno semuanya berada di alam esensi fana, sedangkan yang terkuat sebenarnya berada di alam dewa. Zichen hanya berada di alam inti asal, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat mencapai alam esensi fana. Sedangkan untuk apa yang disebut alam dewa, ia tidak peduli apakah ada dewa di dunia ini atau tidak. Yang ia pedulikan sekarang adalah apakah ia harus memasuki jalan kuno atau tidak. Jika jalan ini benar-benar jalan yang tidak ada jalan kembali, apa yang akan terjadi pada Lin Sui, Yuer, Mengyao, Paviliun Barbar Surgawi, dan Sekte Abadi yang menjanjikan Penatuamu. Bahkan sebelum dia melangkah di jalan kuno, Zichen sudah memiliki banyak kekhawatiran dan belenggu di dalam hatinya. Zichen tidak berbicara lama. Keratua itu mengira Zichen terkejut dengan apa yang disebut keilahian, jadi dia berkata lagi, Meskipun kami tidak berani 100 persen yakin, kami 80 persen yakin bahwa jalan kuno ujian kuno dibuka setiap 9 tahun sekali. Sekarang 9 tahun hampir habis, jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu 9 tahun lagi, atau bahkan mungkin 10 ribu tahun. Zichen, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ras Iblis kami mengundang kalian bertiga untuk pergi bersama. Menghadapi tatapan mata keratua itu, Zichen tertegun cukup lama sebelum akhirnya berkata, Biarkan aku memikirkan masalah ini. Apa yang perlu dipikirkan? Kesempatan untuk menjadi dewa ada di depan mata kita. Selain itu, hampir mustahil untuk mencapai alam esensi fana di area ini. Jalan kuno ujian kuno adalah satu-satunya kesempatan kita. Jika kita tidak terlalu tua, kita juga akan masuk ke dalamnya. Seorang lelaki tua berkata, Zichen masih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Biarkan aku memikirkan masalah ini. Tidak apa-apa. Si keratua melambaikan tangannya dan berkata, Masih ada waktu sekitar dua bulan sebelum lorong itu dibuka. Itu cukup waktu bagimu untuk memikirkannya. Namun, aku harus mengatakan bahwa ini adalah kesempatan, kesempatan pertama dalam sepuluh ribu tahun. Zichen mengangguk, tetapi dia masih sedikit gelisah. Jika kamu khawatir Ras Iblis akan mencari masalah denganmu setelah kamu pergi, maka kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kita pernah salah paham sebelumnya, kami Ras Iblis selalu menepati janji kami. Pada akhirnya, Zichen tidak memberikan jawaban yang pasti. Setelah mengambil sumber daya dari baju besi tingkat tertinggi sebagai kompensasi, dia meninggalkan olah bersama dua orang lainnya. Enam lelaki tua dari Ras Iblis mengawal mereka bertiga keluar. Ketika sangguan Feik Xiong dan yang lainnya melihat Zichen, mereka segera melangkah maju dengan tatapan ingin tahu. Mulai sekarang, manusia dan Ras Iblis akan menjadi sekutu. Kita akan memburu binatang purba di daerah ini bersama-sama. Kedua belah pihak tidak diperbolehkan saling membunuh saat bertemu, kata Zichen begitu dia keluar. Kelompok pemimpin itu menganggup berulang kali. Mereka akhirnya melindungi daerah ini. Pada saat yang sama, kenam lelaki tua itu juga memberikan perintah yang sama. Setelah masalah di dunia binatang kuno selesai, Zichen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Dia memimpin sekelompok manusia dan berangkat ke wilayah luar. Apakah menurutmu dia akan setuju? Melihat sosok manusia menghilang, salah satu lelaki tua itu bertanya. Jalan kuno ujian kuno sangat menggoda. Ku rasa dia akan setuju. Bahkan jika dia tidak setuju, kedua temannya akan ikut. Dalam perjalanan pulang, manusia menjadi sangat bersemangat. Di dunia binatang purba, ada begitu banyak binatang purba yang tidak dapat ditangani oleh manusia. Selain serangan Ras Iblis, manusia juga menderita banyak korban. Namun kini, Ras Iblis dan manusia telah menjadi sekutu dan tidak lagi saling menyerang. Mereka hanya perlu fokus memburu binatang purba. Dengan wilayah sumber daya yang demikian luas, kekuatan keseluruhan Bet Lam Len pasti akan meningkat beberapa kali lipat dalam beberapa dekade. Zichen, ini milikmu. Sangguan Feik Xiong mengeluarkan beberapa cincin spiritual. Apa ini? Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah hasil yang kalian peroleh setelah membunuh Ras Iblis di sepanjang perjalanan. Ada berbagai senjata, inti Iblis, sumber daya, dan batu vitalitas. Sangguan Feik Xiong menjelaskan. Kalian bisa membaginya di antara kalian sendiri, kata Zichen dengan tenang. Dia tidak mengambil cincin spiritual itu. Tidak mungkin. Kau telah banyak membantu kami kali ini. Ditambah lagi, kau telah kehilangan armor kelas ekstrim. Ini adalah kompensasinya. Sangguan Feik Xiong bersikeras. Sebelum Zichen bisa menolaknya lagi, Tyron mengambil cincin spiritual itu dan berkata, setidaknya kamu punya hati nurani. Kita hampir dibunuh oleh manusia naga kali ini. Tyron menyimpan cincin spiritualnya dan Zichen tidak mengatakan apapun lagi. Dalam perjalanan pulang, manusia mulai membunuh binatang purba dengan gila-gilaan. Mereka juga memperoleh banyak keuntungan. Zichen, apakah kamu akan kembali? Salah satu pemimpin bertanya. Benar sekali. Aku akan kembali ke pavilion barbar surgawi. Aku masih harus menyelesaikan beberapa hal di sana. Setelah tiba di wilayah luar, Zichen berpisah dengan pasukan lainnya. Bersama sangguan UER, mereka berempat memulai perjalanan pulang. Tyron tidak mengatakan apapun hingga hanya tersisa empat orang. Ia bertanya, Jalan kuno ujian jelas merupakan kesempatan bagi kita. Mengapa kalian tidak langsung setuju? Masih ada waktu dua bulan sebelum dibuka. Tidak perlu terburu-buru, kata Zichen. Tetapi ini adalah sebuah kesempatan. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di area ini, di Bethlehem Lens, ada banyak ahli alam Naschenkor yang terlambat, tetapi hanya sedikit ahli alam Human Origin. Jelas, tidak mudah untuk menerobos ke alam Human Origin. Namun di jalan kuno, mungkin lebih mudah untuk menerobos ke alam Human Origin, kata Tyron. Zichen tersenyum dan berkata, Aku tidak mengatakan tidak. Hanya saja aku perlu kembali dan meminta pendapat orang lain. Aku perlu tahu lebih banyak tentang jalan kuno ujian. Pendapat? Pendapat siapa? Pemahaman siapa tentang jalan kuno ujian yang lebih baik daripada ras iblis? Tanya Tyron. Kera iblis itu juga menatap Zichen. Sebuah buku kuno yang hidup, kata Zichen. Maksudmu Senior Gui? Tidak. Senior Gui hanya ada di medan perang kuno. Maksudmu Senior Cauldron Spirit? Tyron langsung mengerti. Benar sekali. Roh Kuali Senior telah hidup selama ribuan tahun. Dia mungkin memiliki sedikit pemahaman tentang jalan ujian kuno, kata Zichen. Tapi dia hanya seorang alkemis yang tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa memahaminya? Meskipun dia hanya seorang alkemis, dia telah melakukannya selama ribuan tahun. Kadang-kadang, dia akan mendengar satu atau dua kalimat dari sang alkemis di dalam Kuali. Mereka berempat memasuki kota Chaos dan terus menggunakan formasi teleportasi untuk menuju ke pasar tempat pavilion barbar surgawi berada. Sangguan UR tidak mengatakan apapun selama ini. Dia hanya memegang lengan Zichen lebih erat. Dia juga sedikit tertekan. Kembalinya Zichen menyebabkan keributan kecil di pasar pavilion barbar surgawi. Manager pasar, Hei Feng, bahkan membawa orang untuk menyambut Zichen secara pribadi. Kalian semua pergilah dan lakukan urusan kalian sendiri. Kami masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan akan segera kembali ke pavilion barbar surgawi. Zichen melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan. Kelompok itu langsung menuju ke pavilion barbar surgawi. Setelah kembali ke pavilion, hal pertama yang dilakukan Zichen adalah pergi ke tempat harta karun dan menyimpan semua yang diperolehnya dari perjalanan ini. Setelah keluar, dia pergi menemui senior Gui dan bertanya kepada Zichen tentang jalan kuno ujian. Senior Gui tampak bingung, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Setelah meninggalkan ola warisan tempat senior Gui bertugas, Zichen langsung menuju puncak pemurnian obat. Namun, saat dia tiba, senior cauldron spirit masih memurnikan obat. Qin Xing mengatakan kepadanya bahwa itu akan memakan waktu. Oleh karena itu, Zichen pergi lagi. Kali ini, dia pergi menemui murid pertamanya, Lingar. Setelah beberapa bulan tidak bertemu, Lingar tentu saja senang melihat Zichen. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Zichen. Sangguan UR sudah lama datang. Jelas, Lingar adalah satu-satunya orang yang dekat dengannya di pavilion Barbar Surgawi. Kamu tidak malas berkultivasi akhir-akhir ini, kan? Zichen menurunkan Lingar, mencubit hidung kecilnya, dan bertanya. Lingar melepaskan diri dari pelukan Zichen. Dia cemberut dan berkata, Tentu saja tidak. Aku sedang bekerja keras sekarang. Sebelum datang, Zichen sudah merasakan bahwa Lingar berada di puncak alam Siantian Tengah. Kecepatan kultivasinya masih mencengangkan. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak malas. 745. Zichen berjalan menuju puncak pemurnian obat. Saat dia tiba, Kin He dan Sun Jian telah membersihkan pil obat. Roh Kuali berdiri di samping. Zichen menanyakan pertanyaan yang telah mengganggunya. Jalan kuno ujian bagi yang terkuat. Kau benar-benar telah menemukan tempat ini? Ekspresi roh Kuali berubah agak aneh setelah mendengar berita itu. Senior tahu tentang tempat itu. Mata Zichen berbinar. Jejak penghinaan melintas di wajah Kauldron Spirit saat dia berkata, Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang tempat di mana Master Sekte dari Sekte Abadi begitu terobsesi untuk menjadi dewa sehingga dia bahkan berani menyerang Istana Dewa Petir. Tentu saja, dia akan melakukan yang terbaik untuk menantang jalan kuno ujian bagi yang terkuat. Lalu, apakah dia berhasil? Zichen berkata tanpa berpikir. Namun, dia segera menyesalinya. Jika roh Kuali berhasil, dia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Berhasil, dasar brengsek. Mereka membiarkan begitu banyak kultifator berbakat masuk, tetapi hanya satu dari seribu yang berhasil keluar hidup-hidup. Nada suara Kauldron Spirit sangat dingin. Kata-katanya mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Sekte Abadi. Zichen memahami informasi penting dalam kata-kata Kauldron Spirit. Dia bertanya, Senior, maksudmu seseorang masih bisa keluar setelah memasuki jalan kuno ujian yang terkuat? Tentu saja, itu bukan jalan buntu. Tentu saja, seseorang bisa keluar setelah memasukinya. Namun, tampaknya semakin jauh seseorang berjalan, semakin dekat seseorang dengan jalan buntu. Memasuki jalan ketuhanan sama dengan melangkah ke jalan kematian, roh Kuali terus mengejek. Senior, bisakah kau menjelaskannya kepadaku secara rincin? Zichen menunjukkan ekspresi penuh harap di wajahnya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Itu hanya jalan pelatihan kuno. Jalan itu monoton, membosankan, dan menjemukan. Namun, mereka yang menghalangi jalan itu semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Orang-orang biasa hanya akan mencari kematian jika mereka memasukinya. Roh Kuali memandang Zichen dan berkata, bahkan jika kamu, seorang kultifator simbiosis yin yang, memasuki jalan kuno ujian terkuat, kamu tetap akan mati jika kamu tidak beruntung. Namun, jika kamu cukup beruntung untuk mencapai akhir jalan kuno ujian terkuat, kamu pasti akan mencapai alam asal fana. Dulu, ada banyak jalan kuno ujian bagi yang terkuat. Namun, setelah menyelesaikan jalan kuno ujian bagi yang terkuat, Anda akan memiliki hak untuk memilih apakah akan pergi atau melanjutkan. Tentu saja, tidak mudah untuk menyelesaikan jalan kuno ujian bagi yang terkuat. Saat itu, ada banyak kultifator berbakat di sekte abadi, tetapi 99% dari mereka tidak pernah keluar hidup-hidup. Setelah menjelaskan beberapa situasi di jalan kuno, Roh Kuali memperingatkan, kalian harus benar-benar siap sebelum memasuki jalan kuno. Ini termasuk senjata yang dapat memaksimalkan kekuatan tempur kalian, tindakan defensif yang dapat melindungi kalian dari bahaya, dan pelet obat serta sumber daya lainnya. Sumber daya, apa gunanya mengambil sumber daya? Zichen bingung. Senjata, pertahanan, dan ramuan semuanya bisa digunakan. Zichen tahu ini, tetapi dia tidak mengerti mengapa mereka harus mengambil sumber daya. Roh Kuali mengerang pelan dan berkata, jalan kuno ujian meliputi seluruh benua surga bela diri. Tidak hanya meliputi pinggiran dan kehancuran besar, tetapi juga meliputi seluruh selatan, timur, barat, utara, tengah, dan semua wilayah lainnya. Selama Anda menemukan lorong, Anda dapat memasukinya. Ahli dan yuan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua akan memasuki jalan kuno ujian. Dengan begitu banyak orang, wajar saja jika mereka akan bertemu satu sama lain. Dalam keadaan tertentu, mereka akan saling berdagang. Lalu apa yang perlu kamu bawa? Batu Ki, tanya Zichen. Batu Ki tampaknya menjadi mata uang umum benua langit bela diri. Batu itu dapat digunakan di mana saja. Daripada Batu Ki, lebih baik kau minum saripati darah binatang purba. Namun, saripati darah binatang purba biasa bukanlah sesuatu yang diinginkan siapapun di jalan ujian kuno. Oleh karena itu, kau bisa minum saripati darah binatang purba raja, atau ramuan yuan atau pil peremajaan yuan. Zichen memahami bahwa ramuan yuan adalah versi lanjutan dari Batu Ki. Itu dapat digunakan untuk memulihkan dan membuat terobosan. Namun, tampaknya pil peremajaan yuan tidak akan se-efektif ramuan yuan setelah disempurnakan. Mereka hanya akan dapat memulihkan energi dalam tubuh. Dulu, para kultifator sekte tanpa batas yang memasuki jalan kuno ujian kebanyakan membawa pil peremajaan yuan. Meskipun harganya lebih mahal daripada tetesan ramuan yuan, nilainya sama dengan tetesan ramuan yuan. Tidak seorang pun tahu apakah memasuki jalan kuno ujian adalah hal yang baik atau buruk. Namun sejauh yang saya ketahui, sekte tanpa batas memiliki banyak bakat luar biasa yang dapat mencapai hal-hal hebat di masa depan bahkan tanpa memasuki jalan kuno ujian. Namun, mereka semua meninggal saat memasuki jalan kuno ujian. Itu adalah kuburan para ahli, jenius, dan jenius yang mengerikan. Bahkan para ahli empirean akan mati dengan mengerikan di sana. Selain cukup kuat, keberuntungan lebih penting. Sebenarnya, Kauldron Spirit masih tidak merekomendasikan Zichen untuk memasuki jalan percobaan kuno. Namun, saat Zichen keluar dari puncak alkimia, dia sudah memutuskan untuk memasuki jalan kuno ujian. Selain fakta bahwa Roku Ali menyebutkan bahwa ada jalan keluar, yang paling dipedulikan Zichen adalah bahwa jalan kuno ujian terbuka untuk semua kultifator inti primal di benua surga Beladiri. Setelah sekian tahun berlalu, Lin Suedan Su Mengyao yang memiliki bakat luar biasa pasti juga telah memasuki alam inti primal. Mungkin mereka juga akan memasuki jalan kuno ujian saat ini. Setelah Zichen kembali ke Aola Barbar Langit, dia memberitahu Kera Iblis dan Tyron tentang berita itu. Tentu saja, dia juga memberitahu mereka tentang bahaya di jalan kuno ujian. Namun, mereka berdua sangat senang mendengar berita itu dan secara otomatis mengabaikan bahaya di jalan kuno ujian. Sebagai kultifator, mereka berdua telah mengalami banyak bahaya saat berjalan selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, Zichen memerintahkan Roku Ali untuk memurnikan pil obat yang akan mereka bawa. Untungnya, hanya ada tiga pil obat dan tidak banyak pil obat yang dibutuhkan. Selama kurun waktu ini, mereka bertiga melakukan perjalanan ke pavilion harta karun dan membersihkan cincin spiritual mereka. Ketiganya mengeluarkan semua yang berada di bawah alam inti-inti, atau hal-hal yang tidak mereka butuhkan, dan mengosongkan cincin roh. Kemudian, mereka bertiga mengeluarkan beberapa esensi darah binatang purba tingkat raja yang berguna. Kera Iblis Karnivora bahkan mengeluarkan banyak daging binatang purba tingkat raja yang tersegel. Ambil juga beberapa saripati darah dari binatang primal alam asal manusia. Itu mungkin berguna, kata Zichen kepada Tyron dan Kera Iblis setelah memilih barang-barang yang dibutuhkannya. Ola Barbar Surgawi bagaikan rumah bagi mereka. Tentu saja, mereka berdua tidak akan berdiri dalam upacara. Mereka langsung menuju lantai empat dan mengambil beberapa saripati darah binatang primal alam asal manusia. Saripati darah binatang primal alam asal manusia setara dengan barang anti kuno di dunia kuno. Sayang sekali Longhu tidak ada di sini. Kalau dia ada, kita bisa mengambil beberapa tetes sari darah binatang primal tertinggi. Tyron tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah setelah mengambil sari darah itu. Jika kau berani mengambil darah Longhu, dia mungkin akan kembali dan melawanmu sampai mati, kata Kera Iblis itu sambil tersenyum. Kita hanya punya waktu dua bulan. Waktunya tidak cukup. Kalau kita punya cukup waktu, kita bisa menyempurnakan formasi pertahanan untuk masing-masing dari kita. Zichen menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menatap mereka berdua dan berkata, jika kalian membutuhkan formasi pertahanan, kalian masing-masing dapat mengambil satu. Tidak perlu. Tongkat hitamku adalah harta karun paling berharga dari garis keturunan Kera Pertempuran Pembelah Langit. Kualitasnya jauh lebih baik daripada formasi pertahanan. Hanya saja aku belum bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kera Iblis itu menggelengkan kepalanya. Zichen menatap Tyron. Tyron juga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak membutuhkannya. Alu penakluk Iblis sangat cocok untukku sekarang. Kemudian, mereka berdua menatap Zichen. Tyron bertanya, bagaimana denganmu? Jika kamu tidak memilih formasi pertahanan, apakah kamu akan membawa tombak patah itu ke jalan kuno? Saat tombak patah ini dalam kondisi baik, itu pasti bukan barang biasa, kata Zichen dengan serius. Wajah Tyron penuh dengan sarkasme. Tapi kalau sudah rusak, itu hanya tombak yang rusak. Formasi pertahanan yang bagus bisa menghancurkannya. Aku lihat retakannya semakin banyak. Aku khawatir tidak akan bisa menahan terlalu banyak serangan sebelum meledak. Benar sekali. Retakan ini terlalu fatal, jadi aku berencana untuk memperbaikinya sendiri, kata Zichen sambil tersenyum. Menyempurnakan satu sendiri. Apakah kau bercanda? Selain bertarung dan membunuh, apakah kau tahu cara mengetuk dan mengetuk? Goda Tyron. Apakah menurutmu tidurku selama 30 tahun hanyalah mimpi? Dalam perjalanan pemurnian, meskipun keterampilan praktisku tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Liu, dalam hal teori, seluruh keluarga Liu tidak dapat dibandingkan denganku, kata Zichen dengan percaya diri. Dengan hanya dua bulan, menurutmu apakah kamu bisa menyempurnakan formasi pertahanan yang layak dengan teori dan praktik keluarga Liu? Setelah menyimpan semuanya, mereka bertiga turun dan meninggalkan pavilion harta karun. Tentu saja, tidak ada waktu untuk memperbaiki yang baru. Namun, jika Anda ingin memperbaiki tombak yang rusak ini, waktu dua bulan seharusnya sudah cukup. Zichen berkata, tetapi sebelum itu, aku perlu menemukan material yang dapat memaksimalkan kekuatan tempurku dan mengintegrasikannya ke dalam tombak yang patah itu. Bahan apa? Keduanya penasaran. Kristal petir, kata Zichen. Mereka berdua menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengarnya. Benda itu hanya memiliki peluang untuk lahir di tempat tumbuhnya guntur dan kilat. Dan setelah dibaptis oleh guntur dan kilat, kristal guntur itu seperti guntur dan kilat yang solid. Selama kristal guntur itu diintegrasikan ke dalam senjata, kekuatan seni bela diri guntur secara alami akan menjadi lebih kuat, jelas Zichen. Itu masuk akal. Tapi menurutmu apakah ada tempat di daerah ini yang diguyur guntur selama 24 jam sehari? Tyron tiba-tiba berbalik dan menatap Zichen. Zichen tersenyum dan berkata, tentu saja tidak ada di daerah ini, tetapi ada di tanah barbar. Wilayah guntur telah terbentuk selama 10 ribu tahun. Saya tidak percaya bahwa tidak akan ada kristal guntur dalam 10 ribu tahun. Tyron tiba-tiba mengerti dan berkata, jadi itu tempat yang rusak. Itu mungkin. Zichen menguasai ilmu bela diri guntur dan kilat. Baginya, daerah guntur adalah tanah yang diberkati. Dia telah menggunakan guntur dan kilat di sana berkali-kali untuk membunuh musuh-musuhnya dan melarikan diri. Namun bagi yang lain, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Belum lagi dan Yuan, bahkan seorang kultifator mortal Yuan akan terkejut ketika mereka mendengarnya. Waktu hampir habis, Zichen memutuskan untuk segera pergi ke wilayah guntur. Namun, sementara itu, ia harus membuat persiapan terlebih dahulu. Dia meminta seseorang untuk memberitahu keluarga Liu di pasar agar menghentikan semua bisnis penyulingan senjata eliksir selama beberapa hari ke depan. Dia juga mengumpulkan semua penyuling yang cakep dan bersiap untuk menyalakan api guna memulihkan fondasinya. Setelah ahli terkuat keluarga Liu menerima berita itu, dia tidak berani menunda dan secara pribadi datang ke pavilion barbar surgawi untuk menemui Zichen. Melihat Dan Yuan keluarga Liu, Zichen menjelaskan rencananya secara terperinci. Dan Yuan keluarga Liu menepuk dadanya dan berjanji tidak akan ada masalah. Keesokan harinya, Zichen pergi. Dia menunjukkan kecepatannya yang ekstrim dan langsung menuju kesusunan teleportasi di luar. Karena waktu yang mendesak, dia tidak membawa Yue Air. Dengan kecepatan penuh, Zichen hanya membutuhkan waktu dua hari untuk mencapai tanah barbar. Beberapa jam kemudian, ia tiba di luar wilayah guntur. Tidak ada hewan atau burung dalam radius beberapa mil dari Thunder Regen. Di dalam Thunder Regen, masih ada guntur dan kilat, tidak berbeda dari beberapa dekade lalu. Semuanya masih sama. Kekuatan guntur masih sama, tetapi kekuatan yang sangat menakutkan di masa lalu tidak ada apa-apanya di mata Zichen saat ini. Di luar Thunder Regen terdapat zona larangan terbang. Begitu seseorang terbang di udara, mereka akan dihujani guntur dan kilat. Sekarang, Zichen yakin bahwa ia tidak akan memicu fluktuasi energi guntur dan kilat di Thunder Regen. 746 Guntur dan kilat terus-menerus mendatangkan malapetaka di wilayah guntur. Kekuatan guntur dan kilat melonjak, tetapi setelah Zichen masuk, dia tidak perlu memasang perisai cahaya pertahanan. Guntur dan kilat hanya berputar di sekelilingnya seperti naga jinak. Di antara kedua alis Zichen, tanda petir emas otomatis aktif, memancarkan cahaya keemasan, menghalangi semua bahaya yang dapat ditimbulkan petir itu kepadanya. Zichen melangkah maju di Thunder Dominion, menyelami lebih dalam level demi level. Di masa lalu, dia menemukan berlian yang telah kehilangan esensi emasnya di level keempat Thunder Dominion. Dulunya berlian itu disebut Harta Karun. Setelah dia menjadi lebih kuat, dia memasuki Thunder Dominion dan mencari di level kelima dan keenam, tetapi dia tidak menemukan apapun. 30 tahun yang lalu, Zichen memasuki level ketujuh alam Zephir untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil. Hari ini, dia, yang sudah berada di tahap awal jindan, akan memasuki level ke-8 wilayah guntur. Menurut legenda, hanya ada sembilan tingkat di Thunder Dominion, dan petir di tingkat ke-9 tidak diragukan lagi adalah yang paling menakutkan. Jika Zichen tidak dapat menemukan kristal petir di tingkat ke-8, maka ia hanya dapat memasuki tingkat ke-9. Tingkat ke-9 dari Thunder Dominion telah ada selama 10 ribu tahun. Zichen tidak percaya bahwa tidak ada kristal petir di sini. Zichen berhasil melewati tujuh level pertama tanpa ada bahaya. Level ke-7 Thunder Dominion secara alami kosong. Di level ke-4 Thunder Dominion, Zichen melihat seorang kultifator alam jindan manusia yang sedang menyempurnakan diri, jadi dia tidak mengganggunya. Setelah itu, Zichen melangkah ke tingkat ke-8 Thunder Dominion. Petir di tingkat ke-8 itu bergejolak dan mengerikan, meletus dengan kekuatan yang merusak. Di bawah petir yang mengamuk, bahkan seorang kultifator alam asal manusia akan berubah menjadi abu. Namun, petir yang mengerikan itu tampak sangat jinak di hadapan Zichen. Sebelum datang ke sini, Zichen sudah menduga hal ini, karena petir yang tersegel di dalam labu emas ungu miliknya adalah petir tingkat 8. Namun, saat itu, dia berdiri di tingkat ke-7, dan indra spiritualnya mengendalikan labu emas ungu untuk memasuki tingkat ke-8 untuk menyegel petir. Setelah memasuki tingkat ke-8 Thunder Dominion, Zichen mulai mencari-cari dengan cermat, tidak membiarkan satu sudut pun terlewat. Ia mencari hingga hampir mencapai tingkat ke-9, tetapi tidak berhasil. Baru ketika mendekati tingkat ke-9, ia melihat beberapa bola bundar seukuran kuku jari melayang di langit. Bola-bola ini memancarkan cahaya perak, seolah-olah itu adalah sambaran petir kecil yang mengeras. Zichen segera menyadari bahwa bola-bola kecil ini adalah kristal petir. Namun, bola-bola itu terlalu kecil. Belum lagi untuk memperbaiki tombak yang patah, bola-bola itu hampir tidak cukup untuk memperbaiki retakan. Zichen mengumpulkan semua titik cahaya yang mengambang ini. Jumlahnya hanya 16, dan jika dijumlahkan, ukurannya bahkan tidak sebesar batu purba. Pasti ada kristal petir di lantai 9. Karena lantai 8 memiliki kristal guntur kecil, lantai 9 tentu juga memiliki kristal guntur besar yang lengkap. Zichen menyingkirkan kristal guntur kecil ini dan menatap lantai 9 dengan saksama. Tampaknya mereka harus memasuki level ini. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mulai memobilisasi energi pamungkas dalam tubuhnya. Yin ekstrim dan yang ekstrim muncul, membentuk perisai cahaya Yin dan Yang. Kemudian, ia menggunakan indra spiritualnya untuk mengaktifkan tanda petir di antara kedua alisnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Zichen melangkah ke lantai 9. Ledakan. Begitu dia memasuki lantai 9, tekanan yang mengerikan turun padanya. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, Zichen hampir jatuh ke tanah, tetapi dia masih berhasil berjongkok. Tekanan ini seperti kekuatan surga yang sebenarnya, menyebabkan Zichen merasa tercekik. Perasaan ini seperti makhluk muda yang melihat seekor naga raksasa dan merasakan kekuatan naga itu. Di bawah tekanan ini, Zichen tidak hanya merasa kecil, tetapi dia bahkan merasakan bahaya. Perisai cahaya yindan yang terus bergetar, mengeluarkan suara retakan seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tanda klan petir di antara kedua alisnya juga sangat ditekan, menyebabkan cahayanya meredup. Di dalam laut spiritualnya, indra spiritual Zichen terpenjara dengan kuat. Wajah Zichen memucat, dadanya sesak, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Selama ini, dia terus-menerus mendesak energi simbiosis yindan yang dalam tubuhnya untuk menjaga perisai cahaya di sekelilingnya, takut perisai cahaya itu akan pecah kapan saja. Seiring berjalannya waktu, ia perlahan beradaptasi dengan tekanan ini dan berusaha keras untuk bangun. Kemudian, ia mengangkat matanya dan melihat ke depan. Di depannya ada cahaya perak yang menyilaukan. Ribuan petir terus-menerus menyambar dan menimbulkan malapetaka, menyebabkan suara ledakan keras. Zichen tidak dapat melihat lebih dari 10 meter di depan. Karena tidak dapat melihat apa yang ada di lantai 9, Zichen bermaksud menggunakan indra spiritualnya. Di bawah tekanan yang kuat ini, indra spiritualnya ditekan di laut spiritualnya. Zichen menghabiskan banyak upaya untuk membiarkan jejak indra spiritualnya terbebas dari tekanan petir dan menyebar kekejauhan. Akan tetapi, saat indra spiritualnya meninggalkan perisai cahaya, perisai itu dihancurkan oleh petir di lantai 9. Hancurnya indra spiritualnya sama saja dengan hancurnya jejak jiwanya. Zichen tak kuasa menahan teriakannya, namun teriakannya segera tenggelam oleh gemuruh guntur. Bagaimana ini bisa terjadi? Zichen perlahan menoleh, tetapi dia hanya bisa melihat pemandangan dalam radius 10 meter. Sebelumnya, dia menduga bahwa petir di lantai 9 akan lebih mengerikan daripada 8 lantai pertama, tetapi dia tidak pernah menyangka akan seseram ini. Dengan ditekannya tanda klan petir, petir yang ganas, dahsyat, dan menakutkan ini yang sebanding dengan naga petir tidak lagi jinak. Mereka tidak lagi mengelilingi Zichen dengan cara mengjilat. Sebaliknya, mereka seperti naga ganas yang ingin menghancurkan Zichen. Untungnya, tanda klan petir masih bisa berguna. Tanda itu memungkinkan naga petir yang menimbulkan malapetaka untuk mengelilingi Zichen sebelum menyerangnya. Zichen tidak menemukan kristal petir dalam pandangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah maju. Namun, di bawah tekanan yang mengerikan itu, Zichen merasa seolah-olah dia sedang memegang gunung yang sangat besar. Setiap langkah yang diambilnya sangat sulit dan memakan waktu lama. Setelah beberapa langkah, Zichen, yang memiliki tubuh sempurna, terengah-engah. Namun, selusin langkah ini tidak sia-sia. Dia menemukan kristal petir. Ini adalah kristal petir seukuran kepalan tangan. Kristal itu melayang tanpa suara di udara, memungkinkan ribuan sambaran petir untuk menimbulkan malapetaka. Namun, kristal itu tetap stabil seperti batu besar di udara, tidak bergerak sama sekali. Kristal petir ini berjarak lima langkah dari Zichen. Setelah berjalan empat langkah dengan susah payah, Zichen mengulurkan tangan dan mengambil kristal petir tersebut. Kristal petir tersebut mengandung kekuatan guntur dan kilat yang sangat mengerikan. Jika seorang kultifator alam inti dan biasa mencoba mengambilnya, mereka pasti akan dilahap oleh energi guntur dan kilat pada kristal petir tersebut. Namun, Zichen memiliki energi guntur dan kilat, jadi dia kebal terhadap kekuatan ini dan baik-baik saja. Tingkat ke-9 dari Lightning Dominion sangat besar, jauh lebih besar dari tingkat ke-8. Selama periode ini, Zichen juga menemukan beberapa kristal petir. Dia perlahan dan tegas mengejar kristal petir tersebut. Setelah mengambil puluhan langkah, Zichen memperoleh total lima kristal petir. Semuanya berukuran sebesar kepalan tangan. Lima kristal petir seukuran kepalan tangan, ditambah kristal petir kecil sebelumnya, sudah cukup untuk memperbaiki tombak yang patah. Tempat ini penuh dengan bahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya karena petir. Setelah mencapai tujuannya, Zichen memutuskan untuk pergi. Pada saat itu, dia menemukan kristal petir lain yang berjarak 10 meter. Di wilayah petir tingkat 9, Zichen hanya bisa melihat sejauh 10 meter. Alasan mengapa ia bisa melihat lebih dari itu adalah karena kristal petir itu terlalu besar dan menyelaukan. Kristal petir ini berukuran sebesar kepala manusia. Kristal itu memancarkan cahaya perak yang menyelaukan, seolah-olah ada banyak petir yang tersegel di dalamnya. Cahaya yang cemerlang dan menyelaukan itu melesat dari jarak 10 meter. Zichen belum pernah melihat atau mendengar tentang kristal petir sebesar itu. Dalam ingatan warisan Sekte Infinity, tidak ada catatan tentang kristal petir sebesar itu. Tampaknya hanya berjarak 10 meter. Karena penasaran, Zichen melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Setelah melangkah lima langkah ke depan, Zichen melihat kristal petir besar di bawah cahaya yang menyelaukan. Seketika, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Setelah pulih dari keterkejutannya, wajah Zichen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebenarnya ada seekor naga yang tersegel di dalam kristal petir. Naga ini sangat mirip dengan naga ilahi tingkat totem yang legendaris. Naga ilahi ini dibesarkan di dalam kristal petir. Tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyelaukan, seolah-olah itu adalah naga ilahi yang dapat mengendalikan kekuatan petir. Selain itu, naga ilahi ini berenang di dalam kristal petir. Ia sangat mirip dengan naga sungguhan. Naga, mungkinkah itu benar-benar seekor naga? Ekspresi Zichen perlahan berubah menjadi terkejut. Naga adalah makhluk legendaris. Bagaimana mungkin ada naga di dunia ini? Sambil menahan keterkejutan di hatinya, Zichen menarik nafas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga mendekati kristal petir yang besar itu. Setelah beberapa langkah lagi, jaraknya kurang dari lima meter dari kristal petir. Dia dapat melihat dengan jelas naga ilahi yang dipelihara di dalam kristal petir. Naga ilahi ini tampak persis seperti naga sungguhan. Tanduk naga, kumis naga, dan sisik naganya semuanya sama seperti dalam legenda. Naga itu tampak sangat nyata, tetapi jika seseorang menatapnya dalam waktu lama, mereka akan menemukan bahwa naga ilahi ini kadang-kadang akan berubah menjadi sambaran petir saat bergerak. Kadang-kadang ia berubah menjadi naga petir, kadang-kadang ia berubah menjadi sambaran petir. Namun, pemandangan ini membuat Zichen mengerti bahwa ini bukanlah naga ilahi yang dipelihara di dalam kristal petir. Sebaliknya, itu adalah sambaran petir yang dapat berubah. Mengenai hal ini, Zichen sangat kecewa. Kemudian, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Kilatan petir yang dapat berubah menjadi naga ilahi. Bukankah itu berarti bahwa kilatan petir ini memiliki kemampuan untuk berubah dan memiliki kehidupan? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, sambaran petir menyambar laut kesadaran Zichen. Saat sambaran petir menyambar laut kesadarannya, dia teringat apa itu? Jiwa petir jiwa kristal. Ini adalah versi varian dari kristal petir. Itu juga merupakan eksistensi tingkat yang lebih tinggi daripada kristal petir. Benda ini juga merupakan objek legendaris. Itu sama dengan jiwa esensi yang dipelihara dalam batu primal. Itu ada dalam legenda, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Kristal petir kadang-kadang akan berubah menjadi wujud naga ilahi. Ini karena kristal petir telah memelihara jiwa kristal. Itu setara dengan kristal petir yang memiliki jiwa dan kehidupan. Begitu jiwa kristal hancur, saat itulah kehidupan ini akan lahir. Begitu lahir, ia akan menjadi naga petir kecil. Ia juga bisa disebut roh petir. Setelah benda ini lahir, apakah itu benar-benar naga petir? Zichen menatap kristal petir di depannya. Berbagai macam cahaya berkelebat di matanya. Namun, tampaknya butuh waktu yang sangat lama bagi roh petir untuk lahir. Selain itu, selama waktu ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa ia akan tiba-tiba mati. Menginginkan roh petir untuk lahir dengan sukses hampir sama sulitnya dengan naik ke surga. Mengenai hal ini, Zichen tidak memiliki harapan apapun. Meskipun roh petir ini sudah memiliki kemampuan untuk berubah, ia hanya memiliki sedikit aura kehidupan. Menurut perkiraan konservatif, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk menetas. Bahkan mungkin butuh puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun. Zichen tidak mampu menunggu terlalu lama. Kristal jiwa petir yang belum menetas setara dengan kristal petir. Selain itu, kristal itu ribuan kali lebih berharga daripada kristal petir. Kristal itu juga merupakan bahan pemurnian yang sangat baik. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Zichen memutuskan untuk mengambil kristal jiwa petir ini dan menyatukannya ke dalam tombak yang patah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. 747 Ledakan Tepat ketika Zichen berada kurang dari 2 meter dari kristal roh guntur, tekanan yang lebih kuat muncul dari langit dan bumi dan menyapu ke arah Zichen. Di bawah tekanan ini, Zichen merasa seolah-olah gunung besar yang menekannya tiba-tiba menjadi gunung suci. Tekanan besar itu menyebabkan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak seolah-olah terlalu banyak diremas. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa seperti dipukul oleh palu yang berat. Suara benturan tumpul terus terdengar dari tubuhnya. Itu adalah suara tulangnya yang patah dan meridiannya yang meledak. Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah kemasan pucat. Kemudian, seluruh tubuhnya terlempar puluhan meter jauhnya. Dalam proses terbang kembali, perisai cahaya yin yang di sekitar Zichen hancur secara otomatis. Banyak naga guntur menyerang Zichen dengan ganas. Melihat begitu banyak naga petir datang ke arahnya, Zichen seakan mendengar tawa jahat dari banyak setan. Ancaman terhadap hidupnya membuatnya mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Dia menggunakan semua pikiran spiritualnya untuk menyatu dengan tanda klan petir di antara kedua alisnya. Tanda klan petir memancarkan cahaya kemasan pucat. Di bawah kekuatan penuh pikiran spiritual Zichen, cahaya itu tiba-tiba menjadi terang. Di bawah cahaya terang ini, banyak naga petir mendekati Zichen dan menyapu tubuh Zichen. Energi guntur dan kilat yang mendatangkan malapetaka di sekitar naga guntur bersentuhan dengan tubuh Zichen. Tubuhnya yang sempurna dan kuat langsung terkoyak oleh energi tersebut. Darah kemasan pucat berceceran di mana-mana. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Zichen berubah dari tidak terluka sama sekali menjadi penuh luka. Terlebih lagi, ia telah bersentuhan dengan kematian dalam sekejap. Pada saat ini, tubuhnya terluka di banyak tempat akibat guntur dan kilat. Tulang-tulang di tubuhnya hancur karena tekanan sebelumnya. Selain itu, meridian di tubuhnya juga mengalami kerusakan yang tak terbayangkan akibat serangan palu berat itu. Zichen terluka parah dalam sekejap. Terlebih lagi, luka-lukanya telah mencapai titik di mana nyawanya terancam. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeluarkan eliksir tertinggi dari cincin spiritualnya. Menahan tekanan yang besar, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dengan susah payah. Dalam sekejap, dia telah memaksa Zichen untuk memakan pil harta karun. Jika itu adalah kultifator primal core lainnya, bahkan kultifator primal core tahap akhir, dia akan langsung mati. Aura kehidupan yang kaya memenuhi seluruh tubuhnya. Di bawah sirkulasi metode kultifasinya, luka-luka Zichen sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pertama, meridian di tubuhnya mulai memperbaiki diri sendiri. Tulang-tulang yang telah hancur karena tekanan juga sedang diperbaiki. Kemudian, luka-luka luar di tubuhnya mulai berkeropeng. Zichen berusaha sekuat tenaga untuk duduk bersilah. Kemudian, ia memutar metode kultifasinya untuk mempercepat pemulihannya. Selama waktu ini, tanda klan petir di antara kedua alisnya terus-menerus memancarkan cahaya kemasan. Beberapa menit kemudian, perisai cahaya yin yang di sekitar Zichen muncul lagi, dan tanda petir di antara alisnya meredup. Zichen membuka matanya, yang masih dipenuhi rasa takut. Baru saja, dia hampir terbunuh oleh tekanan tiba-tiba itu. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia akan mati di sini hari ini. Tekanan yang mengerikan, setidaknya dua kali lebih kuat dari di sini. Zichen melihat ke depan. Puluhan meter jauhnya, kurang dari dua meter dari tanda sol kristal sol, tekanan tiba-tiba melonjak. Hal ini membuat Zichen lengah. Setelah pulih dari luka-lukanya, Zichen berdiri lagi dan melangkah maju. Setelah berjalan puluhan meter, dia berhenti dua meter dari tanda sol kristal sol. Dua meter. Saat ini, dia hanya berjarak dua meter dari tanda sol kristal sol. Namun, seolah-olah kedua sisi itu dipisahkan oleh langit dan bumi. Jika berada di dunia luar, Zichen akan mampu melakukan perjalanan bola balik lebih dari seratus kali dalam satu tarikan napas dengan kecepatannya yang ekstrim. Namun, di tempat ini, belum lagi seratus kali, bahkan satu kali perjalanan pulang pergi saja akan menyebabkan Zichen langsung tersambar petir hingga tak bersisa. Namun, Zichen jelas tidak mau menyerahkan tanda sol kristal sol begitu saja. Oleh karena itu, dia berdiri di tempat, ragu-ragu dan ragu-ragu. Dia menunggu selama 15 menit penuh. Ayo bertarung. Pada akhirnya, Zichen memutuskan untuk bertarung secara langsung. Jaraknya hanya dua meter. Jika dia mundur, itu jelas bukan gaya Zichen. Energi indan yang dalam tubuh Zichen dimobilisasi lagi dan kemudian membentuk perisai energi yang sempurna. Selain itu, tanda klan petir di antara kedua alis Zichen juga dilepaskan ke yang terkuat. Cahaya kemasan itu begitu terang sehingga mencapai batas kendalinya. Setelah itu, Zichen melangkah maju. Satu langkah, tidak terjadi apa-apa. Tekanannya sekuat sebelumnya. Namun, Zichen tidak menurunkan kewaspadaannya. Setelah langkah pertama mendarat dan berdiri kokoh, Zichen mengangkat langkah keduanya, melangkah maju, dan mendarat. Ledakan. Tekanan yang dua kali lebih kuat itu muncul lagi. Tekanan yang melonjak itu mendekatinya. Perasaan sebelumnya itu muncul lagi tanpa peringatan. Namun, kali ini, Zichen jelas sudah siap sepenuhnya. Tepat saat tekanan yang melonjak mendekatinya, dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan itu. Ledakan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, suara tulang patah terdengar dari tubuh Zichen. Kemudian, dia batuk seteguk darah. Perisai cahaya pelindung hancur, dan dia terpental. Adegan sebelumnya terulang lagi. Naga petir yang mengerikan itu mengeluarkan tawa iblis dan bergegas menuju Zichen. Kali ini, Zichen sudah siap. Luka-lukanya tidak separah sebelumnya. Setelah mengendalikan pikiran spiritualnya dengan cepat, dia menghindari serangan naga petir terlebih dahulu. Tulangnya hancur, dan meridiannya sedikit rusak. Namun, luka-luka ini tidak cukup baginya untuk meminum pil harta karun. Oleh karena itu, Zichen meminum pil penyembuhan darah dan mulai menyembuhkan diri. Pil penyembuhan darah dikenal sebagai pil harta karun yang lebih kecil. Efeknya memang luar biasa. Luka-luka Zichen sembuh dengan cepat. Setelah itu, Zichen berdiri di tempat yang sama lagi. Ekspresinya masih tidak mau. Dua meter? Hanya berjarak dua meter. Tidak, itu bukan dua meter. Itu hanya sedikit lebih dari satu meter. Oleh karena itu, Zichen mulai melangkah maju untuk ketiga kalinya. Ia terus melangkah maju. Langkah pertama baik-baik saja, tetapi langkah kedua membuatnya melayang lagi. Tidak ada ketegangan. Dentuman. Dentuman. Suara Zichen yang terpental dan menghantam tanah terus bergema. Seperti gempa bumi, menyebar ke seluruh wilayah guntur. Di tingkat keempat wilayah guntur, ada dan Yuan yang sedang memurnikan senjata pil. Namun, getaran sesekali sangat memengaruhinya. Setelah tanah bergetar dari waktu ke waktu, bahan-bahan yang dia gunakan untuk menyempurnakan senjatanya langsung hancur berkeping-keping. Sialan, apa yang terjadi? Bahan-bahan yang telah susah payah dikumpulkannya hilang begitu saja. Dan Yuan sangat marah. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Setiap kali terjadi getaran, getaran itu akan kembali terdengar setelah beberapa waktu. Kali ini, getaran itu telah berlangsung selama sehari semalam. Dan Yuan yang marah berjalan menuju lantai tiga. Dia pikir seseorang harus memperbaiki senjata di sini. Namun, dia berjalan melewati lantai ketiga dan mencapai lantai kedua. Dia tidak menemukan apapun di lantai pertama. Apakah dia gagal dan pergi? Mata dan Yuan masih dipenuhi amarah. Ledakan. Getaran lain terdengar. Tanah bergetar seperti gempa bumi. Dia tidak pergi. Ini datangnya dari kedalaman. Dan Yuan berbalik dan menatap tingkat kelima wilayah guntur dengan ngeri. Tingkat kelima dari tander teritori sangat menakutkan baginya. Dia tidak berani masuk begitu saja. Sekarang setelah dia mendengar getaran yang datang dari sana, banyak pikiran terlintas di benaknya. Apakah seseorang sedang menyempurnakan senjata? Atau ada makhluk aneh yang akan lahir di wilayah guntur? Mata dan Yuan membelalak. Tidak peduli apa yang dia duga, itu sangat berbahaya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan segera melarikan diri. Setelah sehari semalam pengujian, Zichen telah mengujinya puluhan kali. Namun, dia dan tander spirit kristal tampaknya telah menjadi dunia yang terpisah. Itu hanya dua meter? Tidak, satu setengah meter, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Apakah aku harus menyerah begitu saja? Zichen sangat tidak rela. Namun, sepertinya terlalu banyak pil yang dikonsumsi di sini. Entah itu pil harta karun atau pil penyembuhan darah. Selain itu, jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Zichen yang tidak pernah menyerah, harus menyerah hari ini. Begitu dekat namun berbeda dunia. Begitu dekat namun berbeda dunia. Teriak Zichen dengan marah. Setelah sehari semalam, dia akhirnya menyerah dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, dia harus mengumpulkan sebagian petir dari tingkat ke-9. Oleh karena itu, Zichen menyentuh gelabelannya dan labu emas ungu yang cemerlang pun muncul. Tanpa kendali pikiran spiritualnya, Zichen harus menggunakan labu emas ungu untuk mengumpulkan petir. Oleh karena itu, ia sendiri yang membuka sumbat labu tersebut dan menyalurkan pikiran spiritualnya ke labu emas ungu melalui lengannya hingga ke jari-jarinya. Cahayap sikedelik berhamburan di depannya. Petir yang bergejolak menjadi sangat jinak. Seperti seekor naga yang berenang, ia mengikuti cahayap sikedelik dan memasuki labu emas ungu. Melihat labu emas ungu, suasana hati Zichen yang sangat buruk menjadi lega. Labu itu tidak meledak di bawah petir tingkat ke-9 yang mengamuk dan dapat mengumpulkan petir sesuka hati. Kualitas labu itu tidak mengecewakan. Tiba-tiba, Zichen tertegun. Seluruh tubuhnya membatu. Labu emas ungu masih menghadap ke depan. Ke arah cahayap sikedelik, petir ditekan dan menyusut. Keadaan membatu ini berlangsung selama seperempat jam penuh sebelum Zichen terbangun. Kemudian, sambil memegang tutup labu, dia menamparkan wajahnya. Aku sangat bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti prinsip yang begitu sederhana. Aku hampir mati. Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Jarak 2 meter akan selalu menjadi 2 meter. Meskipun belum dekat, itu jelas bukan kiamat. Zichen menenangkan dirinya dan melangkah maju. Sekali lagi, dia berada 2 meter dari labu emas ungu. Kemudian, Zichen melangkah maju 2 langkah kecil, mencapai jarak maksimum di antara mereka. Saat ini, jarak di antara mereka hanya sedikit lebih dari 1,5 meter. Kemudian, Zichen memegang bagian bawah labu emas ungu dan mengarahkan mulut labu ke kristal jiwa petir yang berjarak 1 meter. Pikiran spiritualnya mulai mengendalikan labu emas ungu melalui tubuhnya. Sinar cahaya psikedelik berhamburan lagi, membentuk cahaya berbentuk kipas. Cahaya itu jatuh ke depan dan mengarah langsung ke tander sol kristal. Mundur, teriak Zichen saat cahaya psikedelik jatuh pada kristal jiwa guntur. Kekuatan hisap datang dari cahaya psikedelik. Kristal jiwa petir tampak merasakan bahaya mendekat. Kristal itu bergetar, berusaha menyingkirkan kekuatan hisap itu. Berdengung. Pada saat ini, labu Zichen mulai bergetar. Lebih banyak cahaya psikedelik jatuh. Kristal jiwa petir, yang bergetar dan mencoba menyingkirkan cahaya psikedelik. Di saat berikutnya, cahaya psikedelik itu membenamkannya dengan kuat. Setelah Zichen berteriak lagi, kristal jiwa guntur langsung menyusut dan memasuki labu emas ungu. Itu sudah selesai. Segalanya begitu sederhana dan mudah. Namun, pada siang dan malam sebelumnya, Zichen hampir kehilangan nyawanya. Zichen tidak bisa berkata apa-apa lagi mengenai hal ini. Setelah tinggal di sini selama sehari semalam, Zichen tahu bahwa selama dia tidak terus bergerak maju, tidak ada bahaya di daerah ini. Oleh karena itu, dia berkeliling di sekitar daerah yang aman dan mencari. Kemudian, Zichen menemukan banyak kristal guntur seukuran kepalan tangan. Hasil panen Zichen di wilayah guntur ini sungguh tidak sedikit. 748 Di luar medan petir, lebih dari 10 ahli inti primal berkumpul. Ekspresi mereka serius saat mereka menatap medan petir. Terlebih lagi, ada juga orang-orang dari keluarga Wang di kota Yunxia. Wang Zenwei dan Wang Zen Tian juga hadir. Mosao, apakah kamu yakin mengatakan yang sebenarnya? Tanya salah satu ahli inti primal. Tentu saja, aku bisa menjamin bahwa ada ahli yang sedang memurnikan harta karun di sini, atau benda aneh akan segera lahir. Suara gemuruh itu seperti gempa bumi, kata Mosao dengan percaya diri. Dialah yang pergi setelah gagal memurnikan harta karun. Dia merasa masalah ini sangat aneh dan telah melaporkannya kepada keluarga Wang. Tapi kami juga masuk dan bahkan sampai ke tingkat kelima. Tidak ada seorang pun di dalam, dan kami juga tidak mendengar suara gemuruh yang Anda sebutkan, kata pakar inti primal lainnya. Jika tidak ada apapun di tingkat kelima, pergilah ke tingkat ke enam. Ada juga tingkat ke tujuh. Aku dapat menjamin bahwa suara gemuruh itu berasal dari kedalaman. Mengenai mengapa kita tidak dapat mendengarnya sekarang, seharusnya sudah berhenti. Entah ahli itu telah selesai memurnikan harta karun, atau benda aneh itu telah lahir, kata Mosao. Semua orang merasa ini masuk akal, jadi mereka menunggu dengan sabar. Jika tidak ada ahli yang muncul setelah waktu yang lama, maka itu berarti harta karun aneh telah lahir. Setelah menunggu sekitar seperempat jam, sesosok muncul dari wilayah Guntur. Pakar, kau lihat, benar-benar ada seorang ahli yang sedang memurnikan harta karun. Teriak Mosao. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, matanya terbelalak. Yang lainnya juga sama. Seorang ahli, apakah ada seorang ahli yang jubahnya compang kemping seperti kain perca? Zichen muncul, jubahnya compang kemping, dan tidak berlebihan jika dikatakan compang kemping. Selain itu, wajahnya sedikit hangus karena petir. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Melihat sepuluh ahli inti primal di depannya, dia juga tercengang. Kedua belah pihak tercengang. Banyak orang merasa bahwa sosok yang sangat menyedihkan ini tampak sangat familiar. Ayah Mertua, apa yang kamu lakukan di sini? Zichen adalah orang pertama yang bereaksi. Melihat Wang Zhentian, dia tentu saja harus memanggilnya Ayah Mertua. Kau adalah Zichen. Mata Wang Zhentian pun terbelalak. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zichen, kau adalah Tuan Zichen. Mendengar ini, yang lain juga terkejut. Benar saja, setelah diamati lebih dekat, sosok yang sangat menyedihkan ini tidak lain adalah Zichen. Ayah Mertua, mengapa Anda ada di sini? Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Bukankah kau pergi ke dunia binatang kuno? Kenapa kau ada di sini? Wang Zhentian tak kuasa menahan tawa melihat penampilan Zichen. Zichen menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Dia langsung mengerti. Sebuah cahaya berkelebat di sekelilingnya dan kain compang kemping itu menghilang. Digantikan oleh jubah hitam baru. Pada saat yang sama, kulit hangus di wajahnya menghilang dan dia menjadi tampan lagi. Saya kembali dari dunia binatang kuno dan datang ke sini untuk mencari sesuatu. Saya tidak menyangka benda itu tidak berada di tingkat ke-8. Benda itu hanya berada di tingkat ke-9. Siapa yang mengira bahwa petir di tingkat ke-9 akan begitu kuat? Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya, jelas Zichen. Kemudian dia maju untuk menyambut Wang Zhenwei. Namun, begitu dia mengatakan ini, para kultifator inti dalam lainnya tercengang. Mereka semua adalah kultifator inti dalam di tingkat ke-8 dan ke-9. Tampaknya mereka masih di tingkat ke-4 dan ke-5. Wang Zhen Tian tersenyum. Kami mendengar bahwa ada harta karun yang muncul di sini, jadi kami datang untuk melihatnya. Zichen langsung mengerti. Tatapannya tertuju pada Mosaw saat dia berkata, Bukankah kamu sedang memurnikan senjata di dalam? Oh, seharusnya aku mengganggumu saat aku bertukar pukulan dengan Lei Dian. Apakah kamu gagal memurnikan senjata? Zichen dengan cerdik mengubah masalah di sambar petir menjadi pertarungan melawannya. Tuan Zichen, salam. Melihat Zichen, Mosaw sangat gembira. Saat aku datang, aku kebetulan melihatmu sedang memurnikan di tingkat ke-4, jadi aku langsung masuk, kata Zichen sambil tersenyum. Tuan Zichen benar-benar melihatku. Keren sekali. Mosaw bahkan lebih bersemangat, dan matanya berbinar. Di sisi lain, Zichen tersipu malu. Tampaknya ekspresi tergila-gila seperti itu lebih cocok untuk seorang kultifator wanita. Kau seharusnya gagal, kan? Zichen bertanya lagi. Tidak masalah jika aku gagal. Aku akan mencari sumber daya untuk menyempurnakan yang lain. Namun, sungguh beruntungnya aku bisa bertemu dengan Tuan Zichen hari ini. Mosaw tampak sangat acuh-ta'acuh terhadap senjata pil itu. Aku tidak punya senjata pil yang cocok. Bagaimana kalau begini? Pergilah ke keluarga Liu dan mintalah senjata pil kelas baik. Katakan kepada mereka bahwa aku yang memberikannya kepadamu. Jika saatnya tiba, aku akan memberitahu keluarga Liu. Zichen tahu betapa sulitnya bagi seorang kultifator inti dalam biasa untuk menemukan sumber daya guna memurnikan senjata pil. Selain itu, Mosaw memiliki sumber daya tersebut tetapi tidak meminta bantuan keluarga Liu. Sebaliknya, ia memurnikannya sendiri. Jelas, ia tidak dapat memberikan imbalan yang sesuai. Kegagalan Mosaw juga ada hubungannya dengan dirinya. Pada saat seperti itu, Zichen akan membantu semampunya. Terlebih lagi, Mosaw jelas seorang kultifator nakal. Sangat sulit baginya untuk menembus inti dalam. Senjata pil bermutu tinggi, benarkah? Mosaw bertanya dengan penuh semangat, tetapi segera bereaksi. Wajahnya memerah, dan dia langsung berkata tidak. Pergilah. Jika kau ingin bergabung dengan pasukan, kau bisa pergi ke pavilion barbar surgawi di tanah kekacauan dan temukan Wang Kiong, kata Zichen sambil tersenyum. Dia tampak sangat ramah. Jarang sekali bertemu denganmu. Akhir-akhir ini, ibu mertuamu terus membicarakanmu dan Sian Er. Karena kamu sudah kembali, mengapa kamu tidak pulang dan duduk saja? Kata Wang Zen Tian. Iya, pulanglah dan duduklah. Semua orang di keluarga merindukanmu, kata Wang Zen Wei. Mendengar kata, keluarga, hati Zichen agak tersentuh. Kata itu tampaknya sangat hangat. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasa senang. Namun, Zichen tetap menolak. Aku benar-benar minta maaf. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan kali ini. Kali ini, aku datang untuk mencari bahan pemurnian. Setelah selesai, aku akan memasuki jalur percobaan untuk menemukan Sian Er. Zichen memberikan penjelasan singkat tentang jalur ujian. Mendengar ini, mata kelompok itu berbinar. Namun, setelah mendengar bahwa bahkan para kultifator alam surga akan mati dengan menyedihkan, mereka dengan tegas menyerah pada gagasan untuk masuk. Setelah mengobrol sebentar, Zichen berubah menjadi sambaran petir dan pergi. Jadi, itulah Lord Zichen, pahlawan yang menciptakan legenda. Melihatnya hari ini, dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan. Dia tidak hanya tidak sombong, tetapi dia juga sangat ramah. Berbicara dengannya terasa seperti angin musim semi. Setelah Zichen pergi, beberapa ahli elemen dan berdiskusi dengan suara pelan. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Bagi orang-orang dari negeri barbar, tindakan Zichen hampir bisa disebut sebagai keajaiban. Dua hari kemudian, Zichen yang sedang bergegas kembali ke pavilion barbar surgawi. Tyron dan yang lainnya mendengar berita itu dan bergegas datang. Mereka semua bertanya kepada Zichen tentang keuntungannya. Aku hampir kehilangan nyawaku, jadi tentu saja kentunganku besar. Zichen tersenyum. Sangguan UR mendengar ini dan merasa khawatir. Dia bertanya apa yang terjadi. Zichen tidak ingin membicarakan masalah yang memalukan seperti itu. Siapa yang tahu bahwa UR akan bersih keras, jadi dia harus memberitahunya. Pada akhirnya, saat Zichen memberitahu mereka cara mengambil kristal jiwa roh guntur, kecuali sangguan UR yang matanya merah, yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Zichen mengusap hidungnya, merasa malu. Zichen hampir mati, dan kalian masih tertawa. Apakah kalian berteman? Sangguan UR berkata dengan marah. Haha, siapa yang menyuruhnya bersikap bodoh? Suatu hari dan satu malam, haha. Tyron dan yang lainnya terus tertawa. Mereka sangat senang bahwa Zichen dan yang lainnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak lama kemudian, dan Yuan dari klan Liu mendengar berita itu dan bergegas datang. Dia tahu bahwa Zichen sedang dikejar waktu, jadi dia tidak berani menunda pemurnian. Sebelum memurnikannya, lihat apakah benda ini dapat dicairkan di tempatmu. Setelah mengatakan ini, Zichen menatap LV Peng dan berkata, siapkan arah penahan di aula utama. Tidak mungkin seserius itu, LV Peng menatap Zichen. Untuk berjaga-jaga, kata Zichen serius. Dan Yuan dari klan Liu sangat bingung. Jelas, dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan keduanya. LV Peng mengeluarkan bendera arai dan memasang arai pengurungan di sekeliling semua orang. Pada saat yang sama, ia membuat segel untuk mengendalikan arai. Setelah formasi pengurungan terbentuk, Zichen mengeluarkan labu emas ungu. Di bawah kendali pikiran spiritualnya, ia melepaskan kristal jiwa petir. Thunder Soul Crystal Soul memancarkan cahaya guntur dan kilat yang menyilaukan. Saat itu muncul, Thunder Might menyebar. Thunder Might seperti itu menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah. Namun, ketika mereka melihat apa yang ada di dalam Thunder Soul Crystal Soul, mereka semua terkejut. Naga, itu naga. Semua orang terkejut, lalu ngeri. Ekspresi mereka hampir sama seperti saat Zichen pertama kali melihat Thunder Soul Crystal. Pada saat ini, kristal jiwa petir di udara tiba-tiba bergetar dan kemudian terbang ke udara. Jelas, ia ingin melarikan diri sementara semua orang dalam keadaan terkejut. Namun, begitu terbang, ia mengenai susunan itu dan langsung terpental kembali. Eleve Peng juga membuat segel pada saat ini, dan susunan itu mulai menyusut lapis demi lapis hingga sepenuhnya memenjarakan kristal jiwa petir di udara. Ya ampun, itu seekor naga. Semua orang masih dalam keadaan terkejut. Itu bukan naga, hanya sambaran petir. Namun, jika berhasil lahir, itu mungkin naga guntur, jelas Zichen. Lalu mengapa kita masih perlu menyempurnakannya? Tunggu saja sampai ia lahir. Seberapa hebat membesarkan naga, kata Mong terlebih dahulu. Ia bisa menjadi naga guntur kapan saja, tetapi untuk bisa lahir dengan sukses, dibutuhkan waktu setidaknya puluhan ribu tahun. Ketika Mong mendengar ini, dia kehilangan minat. Puluhan ribu tahun, lupakan saja, kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa hidup selama itu. Benar saja, di dalam kurungan, guntur dan kilat di dalam kristal jiwa guntur mulai berubah antara guntur dan kilat. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bagaimana, apakah api bumi milikmu dapat mencairkannya? Zichen menatap dan Yuan milik klan Liu. Selama periode ini, dan Yuan dari klan Liu telah melihat kristal jiwa guntur dan mempelajarinya dengan saksama. Dan Yuan dari klan Liu tidak berbicara. Jelas, dia tidak dapat mengambil keputusan. Zichen hanya mengeluarkan kristal guntur dan berkata, coba lihat apakah kamu dapat melelehkannya. Kristal jiwa guntur ini adalah versi lanjutan dari kristal guntur. Dan Yuan dari klan Liu mengambil kristal guntur dan melihatnya dengan saksama. Kemudian, dia menggunakan energinya untuk menunjuk kristal guntur beberapa kali. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Kristal guntur ini seharusnya bisa meleleh, tetapi kristal jiwa guntur terlalu sulit. Selain itu, kristal jiwa guntur ini sudah memiliki kekuatan jiwa. Klan Liu kita tidak tahu seni penggabungan jiwa. Jika kita dengan gegabu melelehkannya ke tombak yang patah, itu akan sia-sia. Kalau begitu bawa bahan-bahan pemurnian ke pavilion barbar surgawi dan gunakan api bumi di sini untuk melelehkannya. Mengenai seni penggabungan jiwa, aku tahu sedikit. Jika saatnya tiba, aku akan memberi perintah dan kalian dapat mengoperasikannya, kata Zichen. Mereka telah lama menggunakan peralatan pemurnian milik klan Liu dan sudah sangat mengenalnya. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk mempersiapkannya, kata Dan Yuan dari klan Liu dan pergi. Zichen menganggup dan memberi isyarat kepada Lupeng untuk pergi ke puncak pemurnian senjata. Sebelum pavilion dibuka, pavilion barbar surgawi telah melakukan persiapan. Ada cadangan untuk penyempurnaan senjata dan penyempurnaan ramuan. Namun, keluarga Liu selalu membantu menyempurnakan senjata ramuan, jadi puncak penyempurnaan senjata tidak pernah dibuka. Hari ini adalah pertama kalinya puncak penyempurnaan senjata dibuka untuk umum. Setengah hari kemudian, Dan Yuan dari keluarga Liu mempersiapkan segalanya dan membawa para kultifator keluarga dengan keterampilan penyempurnaan senjata yang luar biasa ke pavilion barbar surgawi. Puncak pemurnian senjata terletak di lokasi yang lebih terpencil di pavilion barbar surgawi. LFV Peng sengaja memilih lokasi ini di antara banyak puncak. Sama seperti tempat mereka memurnikan ramuan, api bumi di sini sangat kuat. Selain itu, ada formasi susunan, jadi lebih mudah dikendalikan. Keluarga Liu membawa sejumlah peralatan penyempurnaan senjata dan memasuki puncak penyempurnaan senjata. Setelah menempatkan peralatan di atas api bumi, mereka bersiap untuk menyempurnakan senjata. LFV Peng menggunakan formasi susunan untuk berkomunikasi dengan api bumi. Ular api merah menyembur keluar dari tanah. Semuanya, biasakan diri kalian dengan ini terlebih dahulu. Dan Yuan dari keluarga Liu memberi instruksi kepada para kultifator. Api tanah merah mulai naik. Saat suhu meningkat, api itu berangsur-angsur berubah menjadi biru. Para pembudidaya keluarga Liu juga beradaptasi dengan lingkungan baru. Setelah sekitar satu jam, semua orang menyatakan semuanya baik-baik saja. Berikutnya, waktunya untuk menyempurnakan senjata. Kali ini aku telah memperoleh banyak hal. Aku memiliki cukup kristal petir. Mengenai tombak yang patah, lebih baik mencairkannya dan memurnikannya lagi. Zichen mengeluarkan tombak yang patah itu. Begitu tombak merah darah yang patah itu dikeluarkan, aura jahat yang gila melonjak. Aura jahat ini secara langsung memengaruhi para kultifator keluarga Liu yang sedang memurnikan senjata. Mereka semua mengerutkan kening dan menjadi pucat. Zichen melemparkan tombak yang patah itu ke udara. Jari-jarinya memancarkan cahaya kemasan dan ia mulai membentuk segel. Sinar energi kemasan muncul di antara jari-jarinya dan mendarat di tombak yang patah itu. Saat cahaya kemasan itu melonjak, tombak yang patah berwarna merah darah itu mulai memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Aura jahat pada tombak itu juga perlahan menghilang di bawah cahaya kemasan itu. Ini adalah segel penyegel jiwa. Ketika Zichen menyelesaikan segel terakhir, tombak patah berwarna merah darah itu telah berubah menjadi tombak patah berwarna emas. Ketika tidak ada lagi aura jahat di sekitarnya, dan Yuan milik keluarga Liu mengeluarkan teriakan aneh. Aura jahat telah disegel. Lelehkan sekarang. Zichen mengarahkan jarinya dan tombak yang patah itu terbang langsung ke arah api bumi. Keterkejutan di mata Liu dan Yuan tidak hilang untuk waktu yang lama. Ini sebenarnya adalah segel penyegel jiwa, salah satu teknik pemurnian teratas. Teknik seperti itu jauh lebih kuat daripada yang diberikan oleh Zichen terakhir kali. Terlebih lagi, melihat teknik Zichen, jelas bahwa dia sangat terampil. Hal ini membuat mata Liu dan Yuan menjadi sangat bersemangat. Lu Peng, tingkatkan daya tembakmu. Kalian mulai mencairkan kristal petir ini. Tepat saat Dan Yuan dari keluarga Liu menggunakan api bumi untuk mencairkan tombak yang patah, Zichen mengeluarkan sejumlah besar kristal petir. Zichen mengeluarkan 16 kristal petir seukuran kepalan tangan. Dengan begitu banyak kristal petir, itu sudah cukup untuk menyatukannya ke dalam tombak yang patah. Kristal petir itu memancarkan cahaya perak, dan tampaknya ada sambaran petir yang tersegel di dalamnya. Mereka memancarkan kekuatan samar. Setelah meninggalkan wilayah Guntur, kristal Guntur tidak lagi memancarkan energi Guntur. Kristal itu berubah menjadi kristal Guntur murni. Semua orang mengendalikannya dengan pikiran spiritual mereka dan tidak mengalami serangan balik apapun. Ketika 16 kristal Guntur muncul, para kultifator intisari klan Liu mulai sibuk. Ini semua adalah bahan pemurnian. Itu adalah mineral. Ketika berubah dari padat menjadi cair, butuh waktu lama bagi masing-masing untuk mencair. Untungnya, klan Liu memiliki banyak dari mereka dan dapat mengendalikannya pada saat yang sama. Selama proses peleburan, para kultifator klan Liu terus-menerus menyemprotkan zat yang dapat dicairkan pada artefak tersebut. Waktu berlalu. Hari demi hari berlalu seperti ini. Membosankan dan monoton. Sebelumnya, Biksu dan Kera Iblis akan datang untuk menonton. Namun, semua orang melakukan hal yang sama setiap hari. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua kehilangan kesabaran. Selama periode ini, Zichen berdiri di tempat dan mengawasi setiap langkah proses peleburan untuk menghindari kesalahan. Setelah 10 hari, tombak yang patah itu menunjukkan tanda-tanda mencair. Tepat saat Lupeng mengaktifkan susunan untuk meningkatkan daya tembak, tombak yang patah itu mulai mencair. Sebagai perbandingan, tander kristal sedikit lebih mudah dicairkan. Setelah menambahkan zat untuk mempercepat proses pencairan, tander kristal berubah menjadi tander kristal liquid. Jika pemurniannya biasa saja, setelah bahan-bahan dicairkan menjadi cairan, kotoran-kotoran di dalamnya akan dimurnikan menggunakan teknik rahasia. Ini akan memakan banyak waktu. Alasan pemurnian memakan waktu adalah karena butuh waktu lama untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Kristal petir adalah produk yang paling murni. Tidak ada kotoran di dalamnya. Setelah dicairkan, kristal tersebut dapat dimurnikan dan dilebur. Tentu saja, waktu ini dapat dihemat. Tombak yang patah juga merupakan senjata yang luar biasa. Sebelum dibentuk, tombak itu telah disempurnakan berkali-kali. Setelah dicairkan, tidak perlu lagi dengan sengaja menghilangkan kotorannya. Asalkan keduanya dilebur dan menyatu, tidak akan butuh waktu lama. Ini tidak diragukan lagi memanfaatkan material murni. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu, tombak yang patah itu telah mencair sepenuhnya menjadi cairan. 16 kristal petir juga telah mencair dan menyatu, membentuk genangan kecil cairan kristal petir. Kedua material itu meleleh. Saat tiba saatnya menyatu, intisari klan Liu menatap Zichen. Biarkan aku menyatu, Zichen, yang tidak berbicara selama 20 hari, berbicara untuk pertama kalinya. Begitu cairan yang meleleh meninggalkan api bumi, cairan itu akan segera mengembun lagi. Oleh karena itu, selama proses fusi, apakah kedua zat itu dapat menyatu dengan sempurna atau tidak bergantung pada keterampilan pemurni. Kualitas senjata yang dimurnikan juga bergantung pada apakah berbagai zat itu menyatu dengan sempurna atau tidak. Sembilan tetes darah emas melayang di depan Zichen. Ini adalah darah esensi kehidupannya. Saat kedua cairan menyatu, Zichen menyuntikkan setetes darah ke dalam cairan fusi. Kemudian, Zichen membentuk segel dengan tangannya lagi. Kali ini, segel yang terbentuk sangat sering. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 aliran energi emas muncul di antara jari-jari Zichen. Mereka jatuh ke dalam cairan fusi seperti tetesan hujan emas. Darah emas langsung menembus cairan fusi. Jadi, setelah energi emas yang disuntikkan Zichen memasuki cairan fusi, itu juga menyebabkan cairan fusi rusak dan menyatu. Kemudian, Zichen menunjukkan setetes darah esensi kedua, dan kecepatan segel tangannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ia mengulangi proses ini hingga kesembilan tetes darah jatuh ke dalam cairan fusi. Di bawah segel Zichen, cairan tombak yang patah, darah Zichen, dan cairan kristal guntur menyatu dengan sempurna. Setelah Zichen menyuntikkan kesembilan tetes darah, inti sari klan Liu bereaksi dan berseru, ini adalah teknik pemurnian darah. Teknik pemurnian darah ini juga merupakan teknik pemurnian tingkat atas. Matanya melebar hingga batasnya, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengamati. Pada saat ini, penyatuan telah mencapai momen kritis. Zichen tidak punya waktu untuk memperhatikan keributan inti esensi klan Liu. Segel yang dibentuk oleh tangan Zichen bahkan lebih rumit, tidak praktis, dan cepat. Saat aliran energi emas jatuh, kedua cairan dan darah Zichen juga hancur dan menyatu dengan sempurna. Selama waktu ini, Zichen menarik kembali teknik penyegelan jiwa yang telah digunakannya pada tombak yang patah. Pada saat berikutnya, dalam cairan fusi, aura jahat yang tersembunyi di tombak yang patah melonjak lagi. Keterkejutan di mata inti esensi klan Liu telah mencapai batasnya. Kecepatan Zichen dalam membentuk segel menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, semuanya menjadi kabur. Mata inti esensi klan Liu tidak dapat lagi mengimbangi kecepatannya. Meskipun dia tidak dapat lagi melihat dengan jelas, dia dapat menebak berapa banyak segel yang telah dibentuk Zichen. 9.999 Segel Ini adalah sembilan ekstrim yang tercatat dalam teknik pemurnian darah. Ini adalah teknik pemurnian tingkat atas dari Sekte Wu Ji. Klan Liu hanya mewariskan beberapa kata dari teknik tingkat atas ini. Mereka hanya memiliki bentuk tetapi tidak memiliki makna. Apa yang ditunjukkan Zichen sekarang adalah esensi sejati. Ini adalah harta karun sejati bagi keluarga pemurnian. Tampaknya Zichen tidak hanya memperoleh teknik alkimia lengkap dari Sekte Wu Ji, tetapi juga teknik pemurnian dari Sekte Wu Ji. Inti sari klan Liu sangat ingin melihat teknik seperti itu. Dia bertanya-tanya berapa harga yang harus dia bayar untuk teknik seperti itu. Pertahankan suhu yang konstan. Jangan terus mencair, dan jangan membeku. Suara Zichen menyadarkan inti sari klan Liu dari lamunannya. Setelah lebih dari 9.000 segel jatuh, cairan itu telah menyatu dengan sempurna. Namun, pada saat ini, cairan itu masih cair. Saat cairan itu mengalir, samar-samar terlihat bahwa itu adalah tombak panjang dan bukan tombak pertempuran asli. Inti sari klan Liu dengan hati-hati mengendalikan cairan berbentuk tombak itu untuk kembali ke api bumi. Ia mengandalkan indera spiritualnya untuk merasakan suhu yang konstan. Ia tidak berani menaikkan atau menurunkan suhu. Pada saat ini, seluruh cairan memancarkan tiga warna, darah, emas, dan perak. Dapat dilihat bahwa ketiga warna ini telah menyatu dengan sempurna. Ketiga warna itu bergantian berubah. Itu sangat indah. Aura jahat juga tampaknya menjadi lebih kuat di bawah teknik pemurnian darah. Butuh waktu 22 hari bagi bayangan tombak untuk terbentuk. Jika dia menambahkan segel sekarang, tombak panjang ini akan dianggap sukses dan pasti akan menjadi senjata pemusnah masal yang hebat. Namun, Zichen jelas tidak akan berhenti di situ. Selanjutnya, sudah waktunya untuk melelekan kristal jiwa roh petir. Pada saat Zichen mengeluarkan thunder spirit crystal soul, LF Peng telah mengaktifkan formasi susunan di seluruh puncak gunung. Sebuah perisai cahaya energi besar menyelimuti seluruh puncak gunung seperti mangkuk terbalik. LF Peng melakukan ini untuk mencegah Zichen melakukan kesalahan dan mencegah jiwa kristal roh guntur mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dengan thunder spirit crystal soul di tangannya, Zichen menggigit ujung lidahnya terlebih dahulu. Darah keemasan pucat mengalir keluar dari ujung jarinya. Kemudian, Zichen menggunakan jarinya yang berdarah untuk membekas pada thunder spirit crystal soul. Seperti hantu, Zichen menulis total 8 karakter kuno pada thunder spirit crystal soul. Ini adalah teknik penyegelan darah. Teknik ini dapat memastikan bahwa jiwa yang baru lahir di thunder spirit crystal soul tidak akan terluka. Selama proses peleburan, teknik ini juga dapat menyatu dengan darah seseorang. Sebelumnya, thunder spirit crystal soul bergetar di tangan Zichen. Ketika Zichen selesai menulis 8 karakter, tampaknya ia telah tertidur lelap dan tidak bergerak. Zichen menggunakan pikiran spiritualnya untuk mengendalikan jiwa kristal roh petir di depan api bumi. Dia berkata dengan dingin, naikkan api bumi ke level terkuat. Mendengar ini, tangan LF Peng mulai membentuk segel. Kemudian, api bumi biru mulai mendekati api bumi biru tua. Setelah itu, ia memancarkan cahaya putih yang sangat menyelaukan. Setelah api bumi memanas, 8 karakter pada jiwa kristal roh guntur mulai memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Kemudian, 8 karakter itu tampak memiliki kehidupan mereka sendiri. Mereka mulai menyusup ke dalam jiwa kristal roh guntur sedikit demi sedikit, mencapai luar petir guntur kehidupan. Langkah terakhir dari proses pemurnian adalah menyatukan cairan thunder spirit crystal soul dengan cairan berbentuk tombak sebelumnya. Semua orang menunggu thunder spirit crystal soul mencair. Selama ini, para kultifator keluarga Liu tidak pelit dengan jumlah cairan cepat leleh yang mereka tuangkan pada kristal jiwa roh guntur. Penantian ini berlangsung selama 20 hari. Setelah 20 hari, thunder spirit crystal soul mulai mencair. Namun, petir di dalamnya tidak berubah sama sekali. Di permukaan petir, 8 karakter memancarkan cahaya kemasan, menghalangi semua pembakaran api bumi. Beberapa hari kemudian, ketika jiwa kristal roh petir telah mencair sepenuhnya menjadi cairan, petir kehidupan masih belum mencair. Selain itu, aura kehidupannya tampaknya telah menjadi lebih kuat, seringkali berganti antara petir dan naga petir. 750. Api bumi, turunkan suhunya. Zichen berteriak saat kristal roh petir itu meleleh sepenuhnya. Tangan eleve peng bergerak dan api bumi putih mulai berubah menjadi warna biru. Suhu berangsur-angsur menurun dan pikiran spiritual Zichen mengendalikan bayangan tombak cair yang telah dipertahankan pada suhu konstan. Siapkan air sejati dari kolam dingin. Zichen berbicara lagi sambil memisahkan dua pikiran spiritual untuk mengendalikan kedua cairan itu. Keluarga Liu telah menyiapkan air sejati kolam dingin untuk menurunkan suhu. Di bawah kendali dua pikiran spiritual, dua cairan yang meninggalkan api bumi bersentuhan dan mulai bercampur. Pada saat bercampur, delapan kata, segel, yang sebelumnya diukir Zichen dengan darah segar tiba-tiba meleleh dan berubah menjadi cairan. Mengaum. Kata, segel, meleleh dan tidak lagi melindungi guntur kehidupan. Saat guntur kehidupan bersentuhan dengan cairan bersuhu tinggi, ia berubah menjadi naga guntur dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Kedua cairan itu menyatu dan cahaya tiga warna pada tubuh tombak terus berubah. Kemudian, bayangan naga suci muncul dari tubuh tombak, membesar dan menyebar. Suhu api bumi turun. Saat kedua cairan itu bersentuhan, tombak itu juga akan membeku. Cahaya tiga warna yang dipancarkan dari tombak itu luar biasa panas dan menusuk sampai-sampai sulit untuk membuka mata. Selama periode ini, auman naga masih bergema. Air sejati dari kolam dingin dituangkan ke tombak pada waktu yang tepat. Suara mendesis terus terdengar dan uap air putih memenuhi seluruh puncak gunung, menghalangi pandangan semua orang seolah-olah mereka berada di awan. Pada saat inilah penyempurnaan senjata itu selesai. Namun, tidak seorang pun dapat melihat seperti apa senjata yang telah disempurnakan itu. Karena uap air, tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan mereka. Badai meniup uap air dan penglihatan semua orang pulih. Tombak yang panjangnya hampir 2 meter melayang dengan tenang di udara. Tombak itu berwarna perak, tetapi tidak cemerlang. Sebaliknya, tombak itu memiliki kesan sederhana. Tidak ada aura yang mengalir di sekitar tubuh tombak itu. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah itu karena tombak itu terkekang atau karena penyempurnaannya gagal. Satu-satunya hal yang istimewa adalah adanya ukiran indah pada tombak itu. Itu adalah bayangan naga yang menyebar di seluruh tombak. Ujung tombak itu adalah tempat kepala naga berada, ujungnya adalah ekor naga dan bagian tengahnya adalah tubuh naga. Setiap sisik pada tubuh naga itu dibuat dengan sangat teliti, dan seluruh bayangan naga itu bahkan lebih jelas dan nyata. Bisa dikatakan sempurna. Sebelumnya, Zichen hanya membiarkan kedua jenis energi itu menyatu dan tidak sengaja mengukirnya. Namun, Zichen tidak terkejut dengan hal ini. Ekspresi lega muncul di wajahnya saat dia mendesah dalam hati atas keberuntungannya. Jika petir kehidupan tetap dalam bentuk aslinya pada saat penggabungan, maka di bawah pengaruh teknik penggabungan jiwa, tanda pada tombak itu akan menjadi sambaran petir. Meskipun petir yang terbentuk secara alami menyebar ke seluruh tubuh tombak, dibandingkan dengan bayangan naga, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan atau tingkat kesejukan, petir itu jauh lebih rendah. Selanjutnya, saat jiwa itu menyatu, petir itu berubah menjadi naga petir, yang setara dengan petir yang menjadi jiwa naga. Semua orang bingung. Jelas, mereka tidak tahu apakah tombak itu bagus atau buruk. Pikiran Zichen bergerak, dan tombak itu terbang ke tangannya. Ketika dia sedang menyempurnakan senjata, Zichen telah menggunakan teknik pemurnian darah. Setelah tombak terbentuk, tidak perlu disempurnakan lagi. Tombak itu sudah mengenali pemiliknya. Selain itu, selama Zichen masih hidup, tombak itu tidak dapat disempurnakan meskipun diambil oleh orang lain. Kecuali pihak lain juga mengetahui teknik pemurnian darah dan memiliki tingkat pencapaian lebih tinggi daripada Zichen, maka mereka dapat menghancurkan teknik pemurnian darah milik Zichen. Tuan Zichen, aku penasaran seberapa kuat tombak ini. Setelah tombak itu selesai dibuat, wajah para ahli alam primordial alkimia dari keluarga Liu dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Eleve Peng menyingkirkan formasi yang menyelimuti seluruh gunung. Zichen juga ingin melihat seberapa kuat tombak itu setelah menyatu dengan Thunder Soul Crystal Soul. Dia mengerahkan energi dalam tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tombak itu. Bersenandung. Dengan masuknya energi, tombak itu mulai bergetar sedikit. Kemudian, raungan naga yang keras dan jelas bergema dari tombak itu. Setelah itu, aura jahat yang bergejolak memenuhi seluruh area. Tombak perak dari sebelumnya juga meledak dengan cahaya tiga warna yang menyilaukan di saat berikutnya. Itu sangat kuat. Aura jahat yang melonjak di tombak itu bahkan lebih kuat daripada tombak yang patah sebelumnya. Hal ini membuat para ahli alam primordial alkimia dari keluarga Liu merasakan sesak napas yang kuat. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak dapat menahan aura jahat ini dan mundur satu demi satu. Terlebih lagi, di dalam aura jahat ini, tampaknya ada semacam keagungan khusus. Keagungan ini seperti keagungan naga dan juga seperti keagungan petir. Tidak seorang pun dapat membedakannya dengan jelas. Teknik penggabungan jiwa telah menyatukan guntur kehidupan dengan sempurna ke dalam tombak. Selama penggabungan jiwa, guntur kehidupan berubah menjadi naga petir, yang menjadi jiwa naga. Mungkinkah tombak Zichen memelihara jiwa naga yang dapat tumbuh? Ahli alam primordial alkimia dari keluarga Liu, yang berada di alam primordial akhir, memiliki wajah penuh keterkejutan. Begitu aura jahat tombak itu dilepaskan, aura itu menyebar hingga puluhan mil. Hampir semua kultifator di pavilion barbar surgawi merasakannya dan menoleh untuk melihat ke arah itu. Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas keluar dari pavilion barbar surgawi dan terbang menuju puncak pemurnian senjata. Fondasinya sudah disempurnakan. Sebelum mereka tiba, suara biksu itu sudah terdengar. Kemudian, biksu, kera iblis, Wang Kiong, Wu Liu, dan yang lainnya datang satu demi satu. Begitu mereka tiba, mereka melihat Zichen memegang tombak yang memancarkan cahaya tiga warna. Di bawah cahaya tiga warna itu, Zichen bagaikan dewa perang. Aura jahat yang kuat, ada juga aura keganasan di dalamnya. Tombak ini memang luar biasa. Bahkan dari segi fondasinya, ini adalah fondasi terkuat. Menatap tombak itu, mata sang biksu terus berbinar. Namun, pada saat ini, Zichen mengarahkan tombaknya ke arah biksu itu. Biksu itu menatap Zichen dan tersenyum tipis. Kenapa kau ingin bertanding denganku? Haha, aku akan menemanimu. Sebelum biksu itu selesai berbicara, Zichen menyerang. Serangan Zichen relatif sederhana. Dia hanya memegang tombak dan menebas biksu itu. Kemudian, terdengar suara auman naga yang keras. Bayangan naga petir muncul dari tombak dan menyerang sang biksu. Pupil mata biksu itu langsung membesar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berseru, bayangan naga. Hanya dengan satu serangan, bayangan naga muncul. Adegan ini juga mengejutkan yang lain. Menghadapi bayangan naga, biksu itu melambaikan telapak tangannya. Bayangan telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang kaya mendarat di naga guntur. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, terjadi ledakan energi. Jejak telapak tangan biksu itu hancur. Bayangan naga itu sedikit bergetar dan terus menyerang ke depan. Kekuatan bayangan naga itu mengejutkan sang biksu. Ia terus melambaikan telapak tangannya. Sang biksu melambaikan telapak tangannya tiga kali tetapi tidak menghancurkan bayangan naga itu. Baru ketika bayangan naga itu sudah dekat dengannya, sang biksu menghancurkannya dengan telapak tangannya yang kuat. Meskipun biksu itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Zichen juga melakukannya. Biksu itu hanya berhasil menghancurkan bayangan naga setelah beberapa serangan telapak tangan. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tombak itu luar biasa. Di sekitar mereka, semua orang masih dalam keadaan terkejut. Tombak yang bisa mengeluarkan bayangan naga memang luar biasa. Penampakannya saja sudah cukup untuk membuat banyak orang takjub. Biksu itu mendesah dalam hatinya. Setelah Zichen menarik kekuatan tombaknya, yang lain maju untuk memberi selamat padanya. Semua orang telah bekerja keras kali ini. Dan Yuan Klan Liu masing-masing akan diberi hadiah 100 ribu batu vitalitas tingkat atas. Zichen tersenyum tipis. Tuan Zichen, tolong jangan. Kami tidak melakukan apapun kali ini. Semuanya dilakukan oleh Anda. Ini juga merupakan penghargaan bagi Anda untuk mendapatkan senjata pembunuh seperti itu. Dan Yuan dari Klan Liu berkata dengan tergesa-gesa. Zichen melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu adalah penghargaan untuk semua orang. Dan Yuan dari Klan Liu keras kepala dan hanya bisa menerima hadiah dari Zichen. Tuan Zichen, tombak itu sudah disempurnakan. Apa namanya? Tanya seseorang. Semua orang menatap Zichen. Tombak seperti itu pasti memiliki nama yang mendominasi. Sebut saja tombak jiwa naga. Zichen berkata tanpa berpikir. Kekuatan tombak itu terutama karena jiwa naga. Dragon Soul Spear, nama yang bagus. Semua orang memuji. Kemudian, kelompok itu pergi dan menuju ke Aola Utama. Selama waktu ini, Wu Liu telah menyiapkan hadiah untuk Klan Liu. Setelah beberapa kali menolak, pihak lain hanya bisa menerimanya. Kami masih memiliki masalah penting untuk dibahas, jadi kami tidak akan menahanmu. Aku mengumpulkan barang-barang ini. Mungkin berguna bagi Klan Liu. Zichen menyerahkan beberapa buku kepada Dan Yuan dari Klan Liu. Dan Yuan dari Klan Liu menerimanya. Setelah membukanya dengan hati-hati, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah teknik kerajinan, dan itu adalah teknik yang luar biasa. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan teknik terbaik yang digunakan oleh Zichen, itu jauh melampaui apa yang dimiliki Klan Liu sekarang. Jalan menuju kerajinan adalah tentang mengikuti aturan. Hanya dengan menguasai berbagai teknik, seseorang dapat menguasai teknik terbaik yang sebenarnya. Kata Zichen, jelas dia mengatakan bahwa setelah mereka menguasai tekniknya, dia akan memberi mereka teknik terbaik. Dan Yuan dari Klan Liu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia berjanji kepada Zichen bahwa dia akan melayani pavilion manusia surgawi dengan sepenuh hati. Setelah kelompok Klan Liu pergi, hanya Zichen dan kelompoknya yang tersisa di Aula Utama. Tampaknya, sudah waktunya untuk membahas kepergian mereka lagi. Mata sangguan Yue-R dipenuhi dengan kengganan. Kali ini, memasuki jalan kuno ujian mungkin akan memakan waktu lama. Tidak ada waktu yang pasti bagi kita untuk kembali. Zichen menatap semua orang dan berkata, selama periode ini, jika pavilion manusia surgawi dalam bahaya, tetua Gui akan membantu. Mengenai hal-hal lain, Wang Kiong, kalian harus lebih memperhatikan. Aku akan menyerahkan pavilion manusia surgawi kepada kalian lagi. Wang Kiong mengangguk. Jika pavilion manusia surgawi ingin bangkit, kita harus bersatu. Kita harus mengembangkan bakat dengan sekuat tenaga. Selain itu, tidak boleh ada pertikaian di pavilion. Begitu pertikaian itu diketahui, harus segera ditangani. Zichen telah melihat banyak kekuatan di sepanjang jalan, dan segala macam pertikaian adalah hal yang biasa. Mungkin bagi kekuatan-kekuatan itu, mereka hanya bisa berkembang ketika ada persaingan. Hanya dengan persaingan, para petinggi dapat menahan pihak lain. Namun, Zichen tidak membutuhkan manajemen seperti ini. Dia hanya menginginkan persatuan. Hanya dengan persatuan mereka bisa menjadi lebih kuat. Setelah Wild Wolf menerobos, biarkan dia membawa beberapa orang ke dunia binatang kuno. Jika memungkinkan, atur lebih banyak dan yuan untuk memasuki dunia binatang kuno untuk berlatih. Bertarung dengan binatang kuno bisa menjadi cara yang baik untuk melatih diri. Jika ada yang mencapai kemacetan, pavilion akan memberi mereka sumber daya untuk menerobos. Setelah itu, Zichen memberikan beberapa instruksi. Kemudian, Qin Xing dan Qin He berjalan ke Aola Utama. Mereka berdua telah menyiapkan berbagai sumber daya dan ramuan untuk mereka bertiga. Sekarang, mereka datang untuk mengantarkan ramuan itu. Setelah menyimpan ramuan itu, Zichen meninggalkan Aola Utama. Dia pergi menemui Ling Er dan menyuruhnya bekerja keras. Kemudian, Zichen pergi. Wang Kiong dan yang lainnya mengirim mereka bertiga ke formasi teleportasi di pasar. Sangguan Yue, R sudah terisak-isak. Tunggu aku di sini. Zichen mencium keningnya dengan lembut dan melangkah ke dalam formasi teleportasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!